Pendeta Tau Kujelas tidak bisa membuat mereka terus menebak. Begitu mereka berangkat, dia mengungkapkan rahasia surga. Kota pegunungan yang rusak. Ayo pergi ke Broken Mountain City. Entah mengapa, dari nada bicara Kutau yang tampak biasa saja, Zhang Fan sepertinya mendengar suara tawa. Namun, dia tidak dapat membayangkan seperti apa wajah Masam Kutau, jadi dia harus menyerah. Pelan-pelan saja, sepanjang jalan, pelajari beberapa kemampuan ilahi yang telah kuselesaikan. Semuanya bagus. Zhang Fan terdiam mendengar perkataan, curang, dari Pendeta Tau Kuj. Menurutnya, ini adalah pertukaran uang sungguhan. Mengesampingkan fakta bahwa akan memakan waktu lama untuk bepergian dari wilayah laut luas ke kota Gunung Patah, bukankah agak terlalu mengada-ada jika berpikir bahwa dia bisa mempelajari salah satu dari tiga kekuatan sihir dalam perjalanan ke kota Gunung Patah. Hal ini berlaku bagi orang lain, tetapi berbeda bagi Zhang Fan. Dengan bola abadi di tangan, mempraktikan kemampuan ilahi apapun akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hanya derivasi yang tak terbatas dan fakta bahwa itu tidak membahayakan tubuhnya memungkinkannya untuk terus bereksperimen dan beradaptasi selama proses kultivasi. Baik itu kecepatan kultivasi atau efeknya, itu jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan orang lain. Tiga kemampuan ilahi, pasti tidak akan memakan waktu tiga bulan. Baiklah, ayo berangkat. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan menyentuh tas binatang roh. Tubuh besar Peri Moling muncul di udara. Dengan kepakan sayapnya yang besar, angin bersiul dan kekuatannya mencengangkan. Aku tidak tahu apakah Peri Moling akan mampu berubah seperti Dragon Saturner dan yang lainnya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Zhang Fan. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia melihat suara Gua Ahu. Gua Ahu, Moling, mendesaknya tanpa henti. Jelas, dia sudah lama ingin melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Dengan senyum tipis di wajahnya, Zhang Fan melangkah maju dan melompat ke punggung Moling. Tanpa desakan apapun, mereka berdua berubah menjadi seberkas cahaya yang menempuh jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di Cakrawala. Ia akan berhenti dan terbang, terkadang berubah menjadi pelangi, terkadang mengepakkan sayap dan berputar-putar, terkadang cepat dan terkadang lambat. Diiringi perubahan medan di bawahnya, lebih dari dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Hanya butuh waktu dua bulan bagi mereka untuk bepergian dari Immensity Sea Region ke Broken Mountain City. Untuk hal ini, jika itu adalah kultifator biasa, mereka hanya bisa tinggal di belakang dan tidak berani memikirkannya. Namun, bagi peri Moling, itu sama sekali tidak memuaskan. Untuk mengakomodasi waktu yang dibutuhkan Zhang Fan untuk melatih kekuatan supernaturalnya, ia harus terbang perlahan. Perasaan tercekik seperti ini benar-benar tidak nyaman bagi peri Moling yang suka terbang tinggi di langit. Itu menyebabkannya menoleh dari waktu ke waktu dan menangis pada Zhang Fan dengan keluhan. Oke, oke, bukankah kita sudah sampai? Zhang Fan membelai bulu peri Moling yang semakin memperlihatkan kilau kemasan gelap. Dia menghiburnya dengan santai. Saat dia menguasai kekuatan supernaturalnya, dia membiarkan peri Moling terbang. Kalau tidak, dia mungkin masih berkeliaran di sepanjang jalan. Aduh! Dengan suara berkokok, peri Moling tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia mengepakkan sayapnya dan hendak menerkam. Melihat makhluk kecil ini, sepertinya ia telah menemukan mainan. Dengan bantuan bola abadi, Zhang Fan memang telah menguasai tiga kekuatan supernatural. Namun, dia tidak melakukan apapun saat ini, jadi dia masih memegang slip diok di tangannya dan mencoba mencari tahu. Ketika dia mendengar panggilan peri Moling, dia teralikan dari kekuatan supernatural dan mendongak. Seperti yang diduga, hal yang membuat peri Moling bersemangat hanyalah seekor binatang buas yang terbang. Karena kecepatan peri Moling sangat cepat, ia telah mengembangkan kebiasaan buruk untuk tidak membiarkan burung iblis terbang di depannya. Begitu ia melihatnya, ia tidak akan berdamai sampai ia menyusulnya. Bahkan ketika ia menyalip, ia tidak lupa mengepakkan sayapnya. Zhang Fan tidak tahu dari mana dia mempelajari rasa tidak enak ini, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Adalah baik untuk membiarkan si kecil memiliki sesuatu untuk dimainkan. Bahkan jika dia secara tidak sengaja menamparkan beberapa kultifator abadi yang mengendarai burung iblis, setelah pihak lain merasakan aura mengerikan yang dimiliki oleh seorang Master Taoist tingkat Yuanying yang dilepaskan Zhang Fan tanpa ampun, belum lagi menjadi marah. Mereka semua lari sejauh yang mereka bisa. Sepanjang perjalanan, Peri Moling agak kecanduan dengan perilaku, pengganggu, ini. Ketika melihat burung iblis di depannya, ia tidak bisa menahan diri. Zhang Fan awalnya hanya meliriknya dengan santai. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali di sepanjang jalan, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun, ketika dia meliriknya, senyumnya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat serius. Ada yang salah. Zhang Fan menempelkan telapak tangannya di punggung Peri Moling. Tiba-tiba Peri Moling menjadi tenang dan tidak bersuara. Peri Moling mengepakkan sayapnya tanpa terasa dan berdiri di kehampaan. Tepat ketika Peri Moling menoleh ke belakang dengan aneh, Zhang Fan tiba-tiba berdiri dari punggungnya, memandang kekejauhan, dan perlahan mengerutkan kening. Wah, ada apa? Pendeta Tao Ku juga bertanya dengan aneh. Bukankah itu hanya seekor binatang buas yang terbang? Apakah itu perlu? Sepanjang jalan, banyak sekali kultifator tak bersalah yang terjerumus ke dalam kekacauan, tetapi Zhang Fan tidak pernah ikut campur. Luis, situasi ini agak salah. Zhang Fan tidak mengalihkan pandangannya dari kejauhan. Dia menunjuk ke langit dan berkata, Hmm, ada yang salah. Kita sudah sangat dekat dengan kota Broken Mountain. Mengapa jumlah pembudidayanya sangat sedikit? Pendeta Ku juga menemukan sesuatu yang salah, suaranya tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Meskipun kota Broken Mountain bukanlah kota yang makmur, dan tidak dapat dibandingkan dengan kota Fassi di Central Plains, kota itu tetap merupakan tempat dengan populasi puluhan juta dan banyak pembudidaya. Bagaimana mungkin langit tenang tanpa binatang buas yang terbang itu? Kota Broken Mountain tidak seberani kota Fassi dalam menetapkan larangan terbang. Tanpa diduga, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, Pendeta Tauku, kenapa kamu juga dibutakan oleh sehelai daun? Hmm, ya, jumlah pembudidaya memang lebih sedikit, tapi tidakkah kau menyadari ada hal lain yang kurang? Ah, Pilar Api Surgawi. Zhang Fan dan Kutaois menunjukkan masalah tersebut pada saat yang sama. Hanya ada 36 pilar api ilahi di seluruh dunia kultifasi bawah tanah. Persyaratan untuk vena api bumi begitu tinggi sehingga hampir tidak normal. Di area dunia kultifasi bawah tanah yang begitu luas, hanya ada 36 pilar api ilahi, yang sangat dekat dengan inti bumi. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Itu belum semuanya. Yang lebih penting, untuk menjaga agar pilar api ilahi yang menjulang tetap beroperasi, diperlukan makhluk jiwa baru lahir yang sempurna untuk melindunginya. Dengan kata lain, setiap pilar api ilahi yang menjulang mewakili makhluk jiwa baru lahir yang sempurna. Kondisinya memang sangat keras, tetapi efeknya juga sangat bagus. Belum lagi mereka begitu dekat, bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka masih bisa melihat jejak pilar api ilahi. Bahkan di malam hari, pilar api surgawi seharusnya menyelimuti kota gunung patah. Mengingat jaraknya saat ini, mustahil untuk tidak melihatnya. Tetapi sekarang, bukan saja tidak ada seorang pun pembudidaya, seluruh lapisan awan magnetik hanya berkilauan, tanpa sedikitpun warna merah tua dan panas kering dari api bumi. Ada yang salah. Zhang Fan segera tahu bahwa situasinya serius. Hilangnya pilar api surgawi jelas bukan masalah kecil. Setidaknya, Naschen Sol Immortal di Broken Mountain City sudah pergi atau mati, dan tidak ada seorang pun di sana untuk menjaganya. Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah sehingga menyedihkan. Para Naschen Sol Immortal itu tidak bodoh, dan para murid yang tertinggal juga bukan orang bodoh. Bagaimana mereka bisa membiarkan situasi memburuk hingga pilar api surgawi padam? Memahami keseriusan masalah ini, Zhang Fan segera menggerakkan kakinya. Peri Moling segera bereaksi. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia jelas memahami maksud tuannya. Suara mendesing. Cahaya cemerlang bersinar pada bulu emas itu dan pelangi pun muncul. Dalam sekejap, ia melintasi jarak yang sangat jauh dan melesat menuju kota Broken Mountain. Pelangi merah tua mengeluarkan gelombang udara yang mengejutkan yang langsung menyapu binatang buas itu. Tanpa sengaja, itu dapat dianggap sebagai penyelesaian dari niat awal Peri Moling. Di bawah kekuatan penuh serangan itu, kekuatan Peri Moling yang mendekati kekuatan burung iblis tingkat 6 akhirnya terungkap. Di langit, pelangi menembus matahari. Di tanah, jurang yang dalam mengalir. Namun, angin kencang yang datang dari jurang itu menghancurkan tanah dan batu, meninggalkan bekas luka yang buruk di tanah. Momentumnya mengejutkan dan kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, pemandangan mengerikan muncul di depan Zhang Fan. Ini. Ini adalah kota pegunungan rusak. Zhang Fan tidak dapat mempercayai matanya. Segala sesuatu yang terjadi di depannya adalah kemungkinan terburuk. Tempat di mana tiang api surgawi dulu berada, tempat di mana kota gunung patah dulu berada, sekarang benar-benar kosong. Tidak ada apapun di sana kecuali sebuah lubang besar yang menyembul ke matanya. Tidak tepat untuk menyebutnya lubang besar. Setidaknya, itu tidak mencerminkan momentum yang mengejutkan dan mengerikan pada saat itu. Sebuah lubang besar yang dapat memusnahkan kota Broken Mountain, sebuah kota raksasa yang dapat menampung puluhan juta orang, begitu besarnya sehingga memenuhi seluruh bidang penglihatan ketika seseorang melihat ke bawah dari langit. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkannya, itu hanya dapat digambarkan sebagai lubang langit. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Zhang Fan pertama kali datang ke dunia bawah tanah para kultifator, tempat di mana ia mempelajari daupil berisi air, dan tempat di mana ia menerobos masuk ke dalam kota demi Wan-er, sekarang tempat itu sepenuhnya ditempati oleh lubang langit. Selain itu, tidak ada yang lain. Tak ada suara, tak ada orang, tak ada kehidupan. Suasana sunyi dan suram. Tiba-tiba, Zhang Fan hanya merasakan ada rengekan tak berujung di angin, seakan-akan ada banyak sekali jiwa yang penuh dendam yang sedang menangis. Lubang langit ini tidak dapat diciptakan bahkan dengan kekuatan penuh Master Tahap Yuanying kedua, sekalipun ia menggunakan seluruh kekuatannya sebagai Master Tahap Yuanying sejati. Kemungkinan besar, hancurnya pilar api surgawi lah yang dapat membentuk lubang langit yang mengerikan. Karena pilar api surgawi telah dihancurkan, bagaimana puluhan juta orang di kota gunung rusak dapat dievakuasi. Menurut pendapatnya, setidaknya warga sipil itu seharusnya tidak mempunyai kesempatan untuk pergi. Dengan kata lain, setidaknya ada puluhan juta jiwa yang menyimpan dendam di bawah skypit. Jika bukan karena kekuatan api bumi dan kemampuannya untuk menghancurkan kejahatan, apa yang muncul di hadapan Zhang Fan tidak akan sesederhana lubang surga. Sebaliknya, itu akan menjadi tanah hantu yang mengerikan, dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Hem. Tiba-tiba, Zhang Fan mendengus dingin dan mengangkat kepalanya. Seekor binatang buas yang berputar-putar di langit terlihat. Itulah yang sebelumnya telah diterbangkan oleh gelombang udara yang dibawa oleh Perimoling. Berani sekali kau. Berani sekali kau melakukan trik seperti itu di hadapanku. 642. Berani sekali kau. Berani sekali kau memainkan trik semacam ini di hadapanku. Zhang Fan mendengus dingin dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sejauh matanya bisa melihat, seekor binatang buas berputar-putar di udara, berputar-putar. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat sepasang mata kuning hijau. Hampir pada saat dia selesai berbicara, burung itu tiba-tiba menegang, dan posisi terbangnya yang bebas menghilang. Seperti daun bawang, ia berbalik dan menukik lurus ke bawah. Di tempat awalnya melayang, gelombang suara tak kasat mata bergetar, seperti riak-riak di air, tiba-tiba membentuk riak-riak. Memurnikan Nas Chen Sol kedua setara dengan mencapai tahap Nas Chen Sol. Kekuatan Dong Huang Bel dan gelombang suara normalnya misterius dan tidak dapat dilacak. Menggunakannya pada binatang buas ini seperti membunuh ayam dengan pisau jagal. Binatang buas ini tidak jatuh ke tanah dan langsung terbanting ke daging cincang. Zhang Fan tidak bisa membiarkannya jatuh ke tanah. Di tengah perjalanan, atas isyaratnya, peri moling melebarkan sayapnya. Ketika kembali, cakarnya telah menangkap burung yang tidak mengerti situasi itu. Ketika dia melihat kota gunung rusak menjadi seperti ini dan memastikan bahwa hal itu disebabkan oleh ledakan pilar api surgawi ilahi, Zhang Fan sudah tahu bahwa ada yang salah dengan burung ini. Di tempat yang energi spiritualnya kacau dan api buminya ganas, di mana tidak ada manusia atau hewan dalam jarak ribuan mil, ada seekor burung yang berputar-putar dengan santai. Terlebih lagi, ia ditabrak oleh peri moling, jadi bagaimana mungkin ia tidak takut. Semua hal yang tidak normal ini terpusat pada burung ini. Jika Zhang Fan masih tidak dapat menemukan masalahnya, maka seratus tahun hidupnya akan sia-sia. Tangannya mencengkeram udara dan telapak tangan energi spiritual memegang burung di depannya. Saat ini, burung itu sudah pulih dari rasa pusingnya yang tak berujung. Sepasang mata kuning hijaunya jelas menunjukkan kepanikan dan ketakutan. Hal itu membuat orang merasa bahwa burung di depan mereka bukanlah burung yang bodoh, tetapi orang yang hidup. Mengenai hal ini, Zhang Fan sama sekali tidak merasa aneh. Dia tersenyum dingin dan berkata, Kamu punya nyali. Kamu berani menggunakan metode seperti ini untuk mengawasi raja ini. Entah itu perilaku aneh burung ini sebelumnya, ekspresinya yang seperti manusia setelah ditangkap, atau fluktuasi samarki roh di atasnya, semuanya menunjukkan tanda-tanda teknik rahasia. Teknik mengirim roh. Menggunakan kesadaran sendiri untuk menempatkan roh seseorang di tubuh binatang, mengendalikan gerakannya dan menggunakan matanya untuk mengamati dunia. Inilah yang disebut teknik penempatan roh. Teknik rahasia ini biasanya diwariskan di beberapa sekte yang berfokus pada pengendalian binatang roh. Misalnya, sekte pengendali roh yang terkenal di Provinsi Kin memiliki teknik ini. Para pembudidaya sekte roh pengendali gemar memelihara beberapa burung kecil yang tidak mencolok. Mereka akan melepaskan ratusan burung sekaligus dan menaruh roh mereka di salah satu burung untuk memantau situasi di sekitar mereka. Dengan metode pemantauan semacam ini, fluktuasi aura roh dan indera ilahi sangatlah kecil. Intinya, ia menggunakan sepasang mata binatang roh untuk mencari, jadi sangat sulit untuk ditemukan. Jangkauan pemantauan dan derajat penyembunyian teknik pengiriman roh ini bergantung pada tingkat kultivasi penggunanya dan kekuatan orang yang dipantau. Situasinya sekarang adalah pihak lain menggunakan teknik mengirim roh ini, tetapi tidak menggunakan metode penyembunyian seperti para kultivator sekte pengendali roh saat itu. Mereka hanya memantau secara terbuka. Selain itu, perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak seperti langit dan bumi. Menggunakan metode semacam ini untuk menghadapi Zhang Fan, seperti yang dia katakan, benar-benar, berani. Karena terkena paparannya, cahaya di mata elang itu tiba-tiba memudar. Memudarnya cahaya ini bukanlah hilangnya nyawa, tetapi tampaknya sumber cahaya yang memberinya cahaya itu memudar dengan cepat. Zhang Fan tersenyum dan berkata tanpa tergesa-gesa, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Dia tentu saja tidak bermaksud membiarkan pihak lain menjawab. Pada saat yang sama, telapak aura roh meledak, dan suara teredam seperti ledakan keluar di udara. Binatang buas itu gemetar seolah-olah ada sesuatu yang meledak di benaknya, dan cahaya di matanya menghilang. Burung itu jatuh dari langit tanpa daya. Sebelum menyentuh tanah, napasnya sudah habis, dan ia sudah mati. Pada saat yang sama, Indra Ilahi Zhang Fan meledak, menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap. Kemudian, hatinya bergerak, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke suatu arah. Di sana, aura yang agak familiar dengan cepat memudar. Aura spiritual meledak, dan dalam sekejap, kekuatan sihir pihak lain pada binatang buas itu hancur. Kemudian, mengikuti koneksi yang tak terlihat, itu melukai orang yang mengendalikannya. Ini bukan metode misterius, tetapi murni untuk menekan orang dengan kekuatan. Kekuatan absolut membuat tindakan apapun yang tersembunyi di balik layar hanya menjadi lelucon. Ledakan. Teknik penangkapan kibawaan terbang keluar dari tangannya, bersiul lewat. Kemanapun ia lewat, tanah dan batu beterbangan, dan udara meledak. Ah! Teriakan pendek terdengar samar-samar, dan senyum muncul di sudut mulut Zhang Fan. Tangan penggenggam agung kembali ke sisinya dengan suara siulan. Di telapak tangan yang besar itu, seorang pemuda berpakaian kulit binatang terjepit di telapak tangan seperti anak ayam kecil. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya seperti mata air yang berdeguk, mengalir di wajahnya yang kasar. Dia tampak seperti hantu. Keadaan menyedihkan pria berkulit binatang yang mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya ini bukan disebabkan oleh teknik penangkapan kibawaan. Zhang Fan telah mempelajari kekuatan gaib ini sejak dia masih muda. Setelah bertahun-tahun, dia sudah sangat mahir menggunakannya. Itu hanya teknik penangkapan sederhana, dan itu tidak melukai pihak lain sama sekali. Yang benar-benar membuatnya jatuh ke dalam kondisi ini adalah kekuatan saat ia membunuh burung itu. Kekuatan itu melewati saluran takasat mata dan secara langsung melukai jiwa ilahi pria berkulit binatang itu. Pada saat yang sama, fluktuasi kuatki spiritual membuat Zhang Fan merasakan lokasinya. Meskipun teknik-teknik itu tidak sederhana, ketika Zhang Fan melepaskannya, itu tidak lebih dari sekadar tindakan sederhana dan mudah. Hah! Melihat pakaian pria berkulit binatang, dan aura yang entah kenapa terasa familiar di tubuhnya, Zhang Fan akhirnya tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Sisa-sisa klan suci. Berani sekali kau. Sungguh cara yang hebat. Kau benar-benar berhasil memusnahkan seluruh kota Broken Mountain. Aku telah meremehkanmu. Zhang Fan berkata sambil mencibir. Saat itu, ia menemukan desa para penyintas di daerah dekat kota Broken Mountain. Saat itu, ia tahu bahwa para penyintas ini belum menyerah. Kalau tidak, mereka tidak akan menempatkan pasukan mereka di tempat yang begitu dekat dengan pemukiman para pembudidaya manusia. Kemudian, dalam pertempuran di alam labu beberapa tahun yang lalu, dia menemukan bahwa binatang iblis adalah mata-mata klan suci. Dengan serangkaian kejadian seperti itu, kengganan pihak lain terlihat jelas. Tetapi dia tidak pernah menyangka sisa-sisa klan suci akan begitu berani hingga secara terbuka merebut kota gunung rusak. Belum lagi berapa banyak yang harus mereka bayar, berapa banyak orang yang akan terbunuh, dan mungkin lebih dari setengah Yuan Qi yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan habis. Hanya serangan balik dari para kultifator manusia lainnya di kota-kota besar bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh klan suci. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung, mereka tidak akan didorong ke titik di mana tidak ada jalan menuju langit dan tidak ada pintu menuju bumi, bersembunyi dalam kegelapan seperti tikus. Hahaha. Begitu suara Zhang Fan berakhir, lelaki berkulit binatang itu pun pulih dari luka serius dan keterkejutannya, lalu tertawa terbahak-bahak, tidakkah kau pikir kau bisa? Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku. Zhang Fan dengan dingin menyela, bersamaan dengan itu telapak tangannya perlahan terulur, menekan kepala pria berkulit binatang itu, dan dengan santai melanjutkan, aku hanya butuh kepalamu. Dia menempelkan telapak tangannya di kepala pria berkulit binatang itu. Rasa terkejut dan tidak percaya melintas di wajah pria itu. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba membeku. Matanya kosong. Kemudian, seperti nebula yang berputar-putar, matanya tampak aneh dan berwarna-warni. Teknik pencarian jiwa Tidak peduli seberapa terampil kultifasinya, tanpa penggunaan dan pengujian yang sebenarnya, akan selalu ada yang tidak memuaskan. Biasanya tidak berbahaya, tetapi pada saat kritis, itu mungkin merupakan kelemahan yang fatal. Sekarang setelah dia baru saja berhasil berkultifasi, pria berkulit binatang itu menyerahkan dirinya kepadanya. Dengan temperamen Zhang Fan, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk berlatih. Begitu telapak tangannya mendarat di kepala lelaki berkulit binatang itu, tiba-tiba di antara kelima jarinya muncul cahaya hitam, yang langsung masuk ke tubuh lelaki berkulit binatang itu. Ledakan. Zhang Fan perlahan menutup matanya, hanya untuk merasakan bahwa dalam sekejap, dunia berubah, dan dari sisi kawah, dia jatuh ke sungai panjang yang tak berujung. Sungai panjang ini tidak memiliki matahari atau bulan, hanya pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir sungai Gangga, yang menutupi langit dan bumi. Ada yang mengapung di atas air, ada yang tergantung tinggi di udara, ada yang seperti ngengat mendekati api, ada yang seperti serigala yang berlari menjauh. Berubah-ubah terus, misterius dan tak terduga. Pecahan Jiwa Ilahi. Ini adalah fragment Jiwa Ilahi. Terbenam dalam perasaan khusus ini, Zhang Fan bergumam. Ingatan seseorang disimpan dalam Jiwa Ilahi, dan pencarian jiwa harus terlebih dahulu menghancurkan Jiwa Ilahi. Oleh karena itu, setelah teknik pencarian jiwa digunakan, korbannya pasti akan mati. Yang ingin dilakukan Zhang Fan adalah menangkap pecahan-pecahan itu sebelum Jiwa Ilahi benar-benar menghilang dan membaca hal-hal yang menarik baginya. Menyerap. Teriakan ringan terdengar dari Jiwa Ilahi, dan menyebar dengan merdu di sungai pecahan yang panjang. Sebagai respons terhadap suara itu, pecahan-pecahan yang tak berujung itu tertiup oleh embusan angin dan melesat ke wajahnya. Ledakan. Dalam sekejap, berbagai pemandangan melintas di depan mata Zhang Fan. Namun dalam sekejap, ia merasa seperti mengalami kembali kehidupan itu. Lelaki berkulit binatang ini bermain di suku ketika dia masih muda, budidaya yang keras ketika dia masih muda, cinta ketika dia masih muda. Tidak semua adegan terlewati. Ini karena kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Di bawah tangan Zhang Fan, seorang master tahap Yuanying, pria berkulit binatang itu paling banter setara dengan tahap pembentukan fondasi, dan dia sama sekali tidak memiliki perlawanan. Dalam ingatan, kecuali beberapa ilmu sihir dan metode kultivasi, semuanya jelas dalam sekejap. Baik para pembudidaya abadi maupun sisa-sisa klan suci, ada aturan yang diwariskan sejak zaman kuno, dan tidak semuanya lisan. Secara sederhana, cara kultivasinya dapat diwariskan melalui kepingan diok, dan dapat diwariskan langsung melalui indera ketuhanan, namun tidak dapat diwariskan melalui lisan. Alasannya sangat sederhana. Dalam semua metode kultivasi, kecuali yang direkam sementara, ada beberapa batasan dalam warisan sekte asli, dan transmisi langsung indera ilahi diisolasi oleh jenis indera ilahi yang berbeda. Ketika jiwa ilahi rusak, ketika teknik pencarian jiwa dibaca, itu akan hancur berkeping-keping sejak awal, dan tidak dapat dibaca. Jelas, ini adalah aturan yang diwariskan secara konvensional di era ketika teknik pencarian jiwa belum hilang. Jika tidak, bagaimana mungkin metode rahasia magis dapat disembunyikan? Untungnya, yang menarik perhatian Zhang Fan bukanlah aspek ini. Kecuali beberapa ilmu sihir yang belum dipatahkan, perhatiannya dengan cepat terfokus pada akhir ingatan tentang pria berkulit binatang, pemandangan mengerikan langit dan bumi yang terbalik. Jadi begitulah adanya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya dan mendesah. 643. Jadi begitu. Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya. Matanya yang tadinya penuh dengan kemegahan, kini kembali jernih. Engah. Saat dia menarik telapak tangannya, pemuda berkulit binatang itu terjatuh tak berdaya ke tanah bagaikan babi mati, sambil mengeluarkan suara teredam. Saat pertama kali mendarat, napasnya masih terengah-engah, tetapi matanya perlahan kehilangan kilaunya dan menjadi kosong. Kemudian, suara napasnya perlahan melemah dan akhirnya menghilang. Bagaimana seseorang dapat bertahan hidup lama jika jiwa keilahiannya telah hancur? Sebenarnya, pemuda berkulit binatang itu sudah mati saat Zhang Fan melakukan teknik pencarian jiwa. Sekarang, hanya tubuhnya yang berhenti bernapas. Zhang Fan menatap mayat di tanah dengan acuh-ta'acuh, lalu menggelengkan kepalanya. Ia menoleh ke lubang besar, dan pemandangan yang dilihatnya dalam ingatan pemuda itu muncul di benaknya. Segalanya sesuai harapannya. Ada beberapa adegan dalam ingatan pemuda itu, banyak sekali orang dari klan ilahi menyerang kota ini seperti semut. Di langit di atas, di samping pilar api ilahi, terdengar suara gemuruh terus-menerus yang mengguncang bumi. Aliran cahaya menari-nari dan kecemerlangan mantra Dharma dan kekuatan ilahi tampaknya bersaing dengan pilar api ilahi. Para penyintas tingkat rendah yang menyerang kota itu tidak menarik perhatian Zhang Fan. Di dunia kultifasi abadi, kecuali para kultifator formasi inti dan master kesempurnaan jiwa baru lahir yang mewakili kekuatan tempur tingkat tinggi semuanya mati, orang-orang ini ditakdirkan menjadi umpan meriam yang tidak berarti. Yang benar-benar menentukan segalanya adalah pertempuran di langit di atas. Melihat pemandangan yang belum lengkap ini, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Di matanya, di medan perang yang luas saat itu, hanya dua ahli di samping pilar api ilahi yang menjadi kunci kemenangan. Sisa dari master jiwa baru lahir yang sempurna tidak penting. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa pasti ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Kalau tidak, apakah itu para penyintas atau kota gunung rusak, tidak akan hanya ada dua master jiwa baru lahir yang sempurna yang tersisa. Hanya kota Broken Mountain saja, ketika berada di puncak kejayaannya, memiliki jumlah lebih dari ini. Jatuh, tidak diketahui kapan dan pertempuran tragis semacam apa yang terjadi, tetapi hampir semua master jiwa baru lahir yang sempurna dari kedua belah pihak telah tewas. Pada saat ini, pertempuran di kota Broken Mountain adalah kekuatan terakhir kedua belah pihak. Pertempuran itu perlahan menemui jalan buntu. Tiba-tiba, ratusan aliran cahaya keluar dari kota Broken Mountain yang hancur di tengah asap. Kemudian, ledakan yang memekatkan telinga menembus langit dan bumi, mengakhiri pertempuran dengan sangat tragis. Tak perlu dikatakan lagi, sumber suara keras itu adalah api surgawi. Ketika puluhan ribu orang bertempur dan para penyintas secara bertahap menang, pilar api surgawi tampaknya sangat terstimulasi dan tiba-tiba meledak. Api bumi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun meletus tanpa ampun pada saat itu. Namun dalam sekejap mata, kota gunung rusak yang dapat menampung puluhan juta orang itu benar-benar dilalap api. Tentu saja, para penyintas yang mengepung di sekitarnya tentu saja tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Di tengah teriakan ketakutan dan keputus asaan banyak orang, gelombang ki yang tak terbatas membawa serta api bumi yang sangat mengerikan yang menembus lapisan awan magnetik di langit dan mengubah bumi menjadi lubang raksasa. Semuanya seperti pemandangan dari akhir dunia. Meskipun dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, namun ingatan tentang lelaki berkulit binatang itu terputar kembali, kengerian pada saat itu membuat Zhang Fan yang berpengalaman dan berpengetahuan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Adegan mengerikan ini berakhir dengan tiba-tiba. Adegan terakhir yang dilihat pria berkulit binatang itu adalah gelombang udara yang tak berujung menyapu. Meskipun itu hanya akibatnya, itu tetap membuatnya pingsan. Tepat pada saat dia pingsan, terdengar sorak-sorai di belakangnya yang menggetarkan langit, samar-samar diiringi gemuruh api bumi. Apa yang terjadi setelah itu bukanlah sesuatu yang dapat diketahuinya. Bersulang. Sayangnya, rincian setelah itu kabur, tetapi setidaknya Zhang Fan tahu satu hal. Meskipun para penyintas suku dewa ini menang, itu jelas merupakan kemenangan sia-sia, jadi mengapa mereka begitu gembira. Pada saat-saat terakhir, banyak pula penyintas yang tewas di bawah letusan pilar api ilahi. Namun, hal ini tidak diketahui. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak lagi melibatkan dirinya dalam masalah ini. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi kebenaran hari itu pasti akan terungkap kepadanya. Berdiri dengan tenang di samping lubang raksasa, Zhang Fan sepertinya masih melihat kengerian tak terbatas pada saat pilar api ilahi meletus hari itu, dan untuk pertama kalinya, dia memahami fungsi sebenarnya dari pilar api ilahi. Puluhan tahun yang lalu, ketika dia melihat kecemerlangan pilar api ilahi untuk pertama kalinya, dia merasa ragu dalam hatinya. Apakah mereka membayar harga yang sangat mahal untuk memicu api bumi hanya demi pencerahan? Untuk membudidayakan tanaman? Untuk kenyamanan manusia? Untuk mempertahankan semua ini, mereka bahkan perlu mengikat master tahap Yuan Ying di dalamnya. Meskipun dapat diputar, bagaimanapun juga, itu bukanlah hal yang mudah, belum lagi itu bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekarang tampaknya pilar api ilahi masih memiliki satu fungsi terakhir. Mati bersama musuh. Pada saat kritis ketika ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, pilar api ilahi abadi yang mengisolasi senja akan memperlihatkan kecemerlangan terakhirnya. Master panggung Yuan Ying itu benar-benar kejam. Zhang Fan menghela nafas dan berbalik, tidak lagi menatap lubang raksasa yang dalam dan gelap yang seolah mampu menelan segalanya. Master tahap Yuan Ying yang dibicarakannya tentu saja adalah master tahap Yuan Ying dari kota gunung rusak yang dikalahkan oleh klan ilahi di saat-saat terakhir dan harus melarikan diri bersama beberapa ratus orang terakhir untuk melindungi pilar api ilahi. Orang ini memang kejam dan tegas. Ketika dia melarikan diri, agar tidak tertangkap oleh para korban, dia membunuh beberapa ratus orang terakhir di kota Broken Mountain. Dia benar-benar mampu meledakan pilar api ilahi dengan kejam, dengan mengorbankan puluhan juta manusia dan kultifator tingkat rendah, untuk memenangkan kesempatan bertahan hidup bagi para elit itu, dan pada saat yang sama, menimbulkan kerugian besar pada para korban. Setelah pukulan ini, kedua belah pihak kelelahan dan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertarungan. Wah, apa kabar Wan, Er? Apakah dia salah satu dari mereka? Suara pendetaku tiba-tiba terdengar dalam benaknya, menanyakan keberadaan Wan Er. Wan Er telah berkultifasi di Sekte Suanyin. Pada saat-saat terakhir ini, apakah dia diperlakukan sebagai elit dan dilindungi? Atau dia tinggal di Broken Mountain City? Atau dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah. Kemungkinannya tak terbatas. Mustahil untuk mengetahuinya hanya dengan ingatan pemuda berkulit binatang itu. Adapun apakah Wan Er termasuk di antara ratusan orang yang melarikan diri pada saat-saat terakhir, dia tidak tahu. Pertama, pemuda berkulit binatang itu pingsan terlalu dini. Kedua, saat itu sedang kacau. Dia tidak melihat dengan jelas. Tentu saja, Zhang Fan tidak tahu. Aku tidak tahu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya perlahan, dan cahaya dingin perlahan-lahan muncul di matanya. Jika Wan Er baik-baik saja, lupakan saja. Namun, orang-orang di Broken Mountain akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Jika, huh, tunggu saja klanmu dimusnahkan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, sosok Zhang Fan melesat dan menghilang. Di tanah, di tepi lubang raksasa, retakan seperti jaring laba-laba terus menyebar, meliputi radius ribuan kaki. Dalam gemuruh itu, tanah amruk, miring, runtuh, dan akhirnya berubah menjadi kerikil yang tak terhitung banyaknya, menggelinding ke dalam lubang raksasa. Adegan ini adalah ekspresi kemarahan dalam hati Zhang Fan. Barat Laut Broken Mountain City, ribuan mil jauhnya. Di dunia bawah tanah Immortal Cultivation, kota adalah pusatnya. Segala sesuatu yang lain tandus. Situasi di hadapannya sama saja. Di daerah terpencil dan sunyi dengan bebatuan tajam, Zhang Fan duduk dengan kaki disilangkan, jari-jarinya bergerak di udara. Di cermin air di depannya, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya berubah. Ada gurun yang sunyi, hutan dengan pepohonan aneh, bukit-bukit begelombang, gunung-gunung terjal. Namun, tidak ada seorang pun yang dicarinya. Apa yang dicari Zhang Fan dengan cermin bunga bulan air adalah ratusan kultifator yang melarikan diri dari kota gunung rusak pada saat-saat terakhir. Terlepas dari apakah Waner hidup atau mati, untuk membuktikan hal ini, ia harus menemukan orang-orang ini terlebih dahulu. Jika hanya kultifator alam jiwa baru lahir yang melarikan diri, dia tidak akan menyianyiakan usahanya. Dia akan melarikan diri jauh dan tidak dapat ditemukan lagi. Namun, situasi sebenarnya adalah bahwa selain dia, ada ratusan kultifator elit. Ini sama sekali berbeda. Saat itu, karena situasi telah mencapai titik kritis di mana mereka tidak dapat melarikan diri tanpa meledakan pilar api ilahi, kekuatan kota gunung patah pasti sangat tidak menguntungkan. Baik itu kekuatan keseluruhan atau pertempuran antara para kultifator alam jiwa baru lahir, mereka telah kalah. Dalam keadaan seperti itu, kultifator Naschen Sol Realm dari Broken Mountain City tidak dapat melarikan diri dengan beberapa ratus kultifator tingkat rendah. Jika demikian, mereka hanya akan ditangkap oleh para penyintas yang berada di atas angin dan memadamkan percikan harapan terakhir. Oleh karena itu, jika Zhang Fan adalah kultifator Naschen Sol Realm, dia pasti akan memilih tempat di dekatnya dan membuat batasan yang sulit ditemukan. Pertama, dia bisa memulihkan diri dan kedua, dia bisa menghindari sorotan. Tidak akan terlambat baginya untuk pergi saat bala bantuan tiba atau saat para penyintas mundur. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan telah mencari ke arah lain tetapi tidak berhasil. Arah barat laut adalah yang terakhir. Pada titik ini, dia sedikit ragu apakah dia telah membuat kesalahan dalam penilaiannya. Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, ngarai yang tertutup salju muncul di matanya melalui cermin air. Sebelumnya, Zhang Fan tidak tahu berapa banyak tempat yang telah dipindainya dengan cermin air. Ia agak mati rasa terhadapnya. Setelah pemindaian kasar, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dengan lambayan tangannya, area seputih salju itu tampak terkena terik matahari, mencair seperti salju. Hmm. Ada yang salah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Kutau dan Zhang Fan berbicara pada saat yang sama. Meskipun intervalnya sangat pendek, di cermin air, ratusan pemandangan melintas sejauh ratusan mil. Menghadapi situasi ini, Zhang Fan tidak ragu-ragu, juga tidak bertanya kepada pendetaku apa yang telah ditemukannya. Dia melambaikan jarinya dan ngarai yang tertutup salju yang telah membeku sepanjang tahun sekali lagi muncul di cermin air. Hahaha. Anak baik, kamu juga menemukannya. Dengan sedikit petunjuk, Kutau dan Tampak dalam suasana hati yang baik dan bahkan sempat bercanda. Pena tuaku, saya tidak menemukan apapun. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menatap ngarai beku di cermin air. Dia berkata dengan tenang, terkadang, Anda tidak perlu menemukan apapun. Anda hanya perlu tahu apa yang hilang. Itu sudah cukup. Ledakan. Dia bangkit dan berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap, dia telah menempuh jarak ratusan mil. Setelah beberapa saat, angin dingin bertiup dan ngarai yang tertutup salju muncul di depan Zhang Fan. 644. Angin dingin bertiup dan salju memenuhi langit. Sebuah lembah yang tertutup es dan salju muncul di depan Zhang Fan. Lembah bunga merah. Tidak ada bunga merah, hanya es dan salju. Bagaimana bisa disebut lembah bunga merah? Menatap keheningan mematikan di hadapannya yang hanya tertutupi salju putih bersih, Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Inilah sebabnya mengapa dia menemukan kelainan tersebut. Saat itu, Zhang Fan juga tinggal di daerah dekat kota Broken Mountain selama bertahun-tahun. Ditambah lagi fakta bahwa ia baru saja tiba di dunia kultifasi bawah tanah, tingkat kultifasinya masih rendah, jadi ia berhati-hati dan memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di sekitarnya jika terjadi keadaan darurat. Lembah bunga merah ini bukanlah tempat yang berbahaya, namun karena keistimewaannya, tempat ini dikenang. Di dunia kultifasi bawah tanah, area di sekitar kota Broken Mountain bukanlah ujung barat atau ujung utara, jadi seharusnya tidak ada hawa dingin ekstrim yang dapat memadatkan es dan salju yang tidak mencair selama puluhan ribu tahun. Namun, dunia ini luas dan ada berbagai macam hal aneh. Kibumi di sini istimewa. Di bawah tempat ini terdapat tempat di mana yincil veins yang unik bertemu. Yincil aura yang tak terbatas terwujud di luar, membentuk salju dan es yang melayang tak berujung. Itu telah berlangsung selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun selalu seperti ini. Yang lebih istimewa lagi adalah karena cuaca dingin, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini. Sudah menjadi akal sehat bahwa manusia dan hewan seharusnya punah. Tanpa diduga, ada tanaman aneh yang hidup di lembah bunga merah ini. Biasanya, tanaman ini tampak seperti pohon mati yang membeku karena angin dingin. Bahkan, cabang atau daunnya tidak layu, hanya satu pohon. Namun, pada kenyataannya, tanaman ini hanya ada di lembah bunga merah ini dan merupakan makhluk yang paling cocok tumbuh di lingkungan ini. Setiap kali menembus jauh ke dalam tanah melalui akarnya yang padat dan dalam dan menyerap cukup banyak energi yin, tanaman ini akan langsung tumbuh dari ketiadaan dan mekar menjadi bunga merah yang indah. Salju putih bersih yang diselimuti warna merah menawan merupakan kontras yang tajam, membuatnya tampak lebih mempesona. Jenis tanaman aneh ini sangat langka di dunia kultifasi bawah tanah, sehingga mendapat namanya. Tanaman ini juga meninggalkan kesan mendalam pada Zhang Fan. Seperti yang telah ia katakan sebelumnya, seringkali, tidak perlu mencari tahu apa yang kurang. Selama seseorang mengetahui apa yang kurang, itu sudah cukup. Saat ini, salju putih di lembah bunga merah masih membeku. Pohon-pohon aneh ditanam di mana-mana, tetapi satu-satunya yang hilang adalah bunga-bunga merah berwarna-warni yang berguguran. Bunga-bunga merah terbentuk dari ki bumi. Yin ki yang terkumpul di setiap pohon aneh tidak stabil. Oleh karena itu, ketika bunga-bunga itu jatuh, mereka saling berbenturan, membentuk pemandangan menakjubkan bunga-bunga merah yang tak berujung sepanjang tahun. Sama sekali tidak ada alasan bagi ngarai sebesar itu untuk membeku dan tidak ada bunga merah yang jatuh. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ki bumi telah terputus oleh seseorang. Meskipun tidak ada yang bisa dilihat dari luar, pohon-pohon aneh itu tidak dapat lagi menyerap cukup ki bumi yin, itulah sebabnya tidak ada bunga. Hahaha, kalau Naschen Sol Daois yang susah payah mendirikan itu tahu bahwa kau, bocah nakal, bisa melihat cacat dari tempat sekecil itu, ku rasa dia akan bunuh diri. Tao Ku tertawa dan berkata, ini adalah seni langit ilusi pemutus bumi. Master Tao Is jiwa baru lahir dari kota gunung patah itu mampu menemukan tempat seperti ini dan menyiapkan seni rahasia seperti ini di saat yang kritis seperti ini. Sungguh mengesankan. Kemudian, berdasarkan penjelasan ku Tao, Zhang Fan akhirnya mengerti apa itu seni langit ilusi pemutus bumi. Terus terang saja, ini adalah sejenis seni rahasia sihir yang sedikit berhubungan dengan seni terlarang besar dua alam yang digunakan Sutong saat itu. Meskipun dari segi kekuatan, itu sama sekali tidak sebanding, prinsipnya serupa. Itu tidak lebih dari sekadar mencegat ki bumi untuk digunakan sendiri dan mengubahnya tanpa henti untuk menyembunyikan rahasia surga. Karena tanah dan bumi awalnya berinteraksi satu sama lain dan berkomunikasi satu sama lain, menggunakan ki bumi untuk berubah menjadi bayangan cermin, itu tidak berbeda dengan kekuatan spiritual, dan tidak ada jejak orang, jadi sangat sulit untuk ditemukan. Inilah yang disebut seni langit ilusi pemutus bumi. Pada akhirnya, itu hanyalah kamuflas setingkat atas. Meski kedengarannya sederhana, sebenarnya tidak semudah itu untuk menggunakannya. Tanpa kultifasi Naschen Sol, bagaimana mungkin ada kekuatan magis yang dapat mencegat Ertki. Master Tao Jiwa baru lahir itu memang mengagumkan. Jika dia tidak membuat kesalahan dalam ketergesaannya dan tidak menyadari bahwa bunga merah yang mekar karena ki bumi telah secara diam-diam mengungkapkan rahasia surga, dia mungkin tidak akan menemukan masalahnya bahkan jika dia melihatnya seratus kali. Adapun Tao Isku, baik itu indera ketuhanannya maupun pengetahuannya, mereka semua adalah eksistensi tingkat atas di dunia manusia. Wajar saja jika tidak bisa bersembunyi darinya, itu bukan salahnya. Nak, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Setelah penjelasan singkat, Sang Tao Isku bertanya dengan penuh minat. Apa yang ingin saya lakukan? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apalagi yang bisa kulakukan. Mari kita lihat apakah mereka beruntung atau tidak. Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi serius dan dia melangkah maju. Dengan satu langkah, dia tiba-tiba melewati seratus kaki. Dalam sekejap mata, dengan aura yang mengejutkan, gelombang udara bergulung ke atas dan ke bawah tubuhnya, dan es serta salju yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya. Dia melangkah lurus ke depan dan tiba di pintu masuk lembah. Begitu dia tiba, jaraknya sudah sangat dekat. Seni langit ilusi pemutus bumi ini tidak bisa lagi bersembunyi dari deteksi indera ilahinya. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar air laut. Segala sesuatu yang dia lihat tampak dipisahkan oleh satu lapisan. Kamuflase adalah kamuflase. Bahkan jika itu dibuat dengan mencegat kibumi, selama itu terlihat, bagaimana mungkin itu dapat menyebabkan masalah bagi pembangkit tenaga listrik alam jiwa baru lahir ini. Zhang Fan bahkan tidak tertarik untuk menghancurkannya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melangkah maju dan langsung menabrak penghalang tak terlihat itu. Dalam sekejap, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam air, lapisan-lapisan riak muncul. Hanya dengan satu langkah, dunia di depannya telah berubah. Masih ada salju, es, dan kayu kering. Yang berbeda adalah puluhan penggarap abadi tersebar di sana-sini. Ratusan rumah batu kasar tersebar di sana-sini. Itu tampak seperti markas sementara, tidak kosong dan mati seperti yang terlihat dari luar. Siapa kamu? Ayo! Para penyintas kota Broken Mountain yang ketakutan langsung panik saat melihat Zhang Fan menerobos masuk tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebagian dari mereka mencoba melarikan diri, sebagian lagi mencoba memanggilnya, sebagian lagi mencoba menghentikannya dengan harta mereka, dan sebagian lagi tercengang. Pada titik ini, penghalang di belakangnya perlahan-lahan tertutup di bawah pasokan kibumi yang konstan. Dalam sekejap, lubang berbentuk manusia yang diciptakan Zhang Fan tertutup. Zhang Fan menutup mata terhadap hal ini. Matanya seperti kilat saat menyapu ngarai. Dia langsung mengerutkan kening. Di antara para pembudidaya yang bagaikan semut di wajan panas, Waner tidak termasuk di antaranya. Bukan hanya Waner yang tidak ada di antara mereka, tetapi mereka juga tampaknya melihat Zhang Fan sebagai musuh. Ada yang gugup, ada yang gelisah, dan ada yang bergegas ke arahnya. Ada berbagai macam reaksi. Ini sama sekali tidak aneh. Dengan sekilas pandang, Zhang Fan menyadari bahwa puluhan orang di depannya semuanya adalah kultifator muda tingkat rendah. Kultifasi mereka berada di sekitar tahap pembentukan fondasi. Kadang-kadang, ada satu atau dua kultifator tahap pembentukan inti, tetapi mereka semua masih muda. Jelas, ratusan orang yang diselamatkan oleh Master Taoise Jiwa baru lahir dari kota Gunung Patah sebagian besar adalah bintang muda dan menjanjikan. Sedangkan untuk para kultifator formasi inti, sebagian besar dari mereka telah ditinggalkan di kota Gunung Patah. Hanya orang-orang inilah yang menjadi harapan untuk membangun kembali Broken Mountain City. Lagipula, sebagian besar kultifator tahap pembentukan inti telah menghabiskan potensi mereka dan tidak memiliki harapan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Jika demikian, mengapa tidak menaruh semua harapan mereka pada orang-orang muda ini? Mungkin akan ada kejutan. Sejak dia masih muda, tidak dapat dihindari baginya untuk bersikap impulsif dan tidak stabil. Setelah perubahan yang begitu besar, dia telah jatuh dari harapan masa depan sekte yang luhur menjadi seekor anjing liar, hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Awalnya, dia sudah sedikit gelisah. Sekarang setelah dia melihat Zhang Fan menerobos masuk tanpa rasa malu, dia secara tidak sadar menganggapnya sebagai musuh. Setelah sesaat panik, sekelompok kultifator muda, yang dipimpin oleh seorang master tahap formasi inti, menyerbu ke arah lingsian sambil berteriak. Wajah mereka penuh amarah dan tekat. Seolah-olah mereka siap mati demi tujuan mulia. Hmm. Karena tidak dapat menemukan Waner pada pandangan pertama, Zhang Fan tidak menunjukkan emosinya. Namun, jelas bahwa dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sekarang para murid elit ini mencari masalah, semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Dia tidak punya niat untuk menjelaskan. Dia hanya mendengus dingin dan melangkah maju dengan ekspresi serius. H.O.M.M.M.M. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seakan-akan seekor gajah raksasa tengah berlarian di dataran. Ah. Keberanian mereka untuk mengorbankan diri demi tujuan mulia langsung sirna. Kelompok yang terdiri dari beberapa lusin kultifator muda itu tampaknya tiba-tiba terlempar dari tanah hanya dengan satu pukulan. Mereka terbang ke udara dan mengayunkan tangan serta kaki mereka ke udara. Wajah mereka dipenuhi kepanikan dan mereka tanpa sadar berteriak. Bahkan kultifator core formation yang memimpin kelompok itu pun tidak terkecuali. Bagi Zhang Fan, tidak ada perbedaan antara tahap pembentukan inti dan tahap pembangunan fondasi. Dia bahkan tidak melihat orang-orang ini. Dengan lambayan tangannya, para kultifator muda ini terlempar ke belakangnya seperti embusan angin yang tiba-tiba. Mereka tidak bisa mendarat di tanah. Seolah-olah ada tali kispiritual yang tak terlihat yang diikatkan ke tubuh Zhang Fan. Seolah-olah dia sedang menerbangkan layang-layang, menyeret mereka di belakangnya dan melayang di udara. Saat orang-orang ini melayang di udara, kispiritual mereka sepenuhnya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Untuk sesaat, mereka seperti manusia biasa yang tiba-tiba kehilangan kekuatan. Pikiran mereka juga tidak seimbang. Mereka semua berteriak ketakutan seolah-olah kiamat telah tiba. Dengan mentalitas seperti itu, mereka dapat mempercayakan harapan kota Broken Mountain kepada mereka. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin melihat perilaku buruk orang-orang ini. Pada saat yang sama, dia sangat kecewa dengan pilihan, harapan, dari kultifator tahap jiwa baru lahir. Sungguh tidak layak mengorbankan jutaan untuk orang-orang ini. Namun, hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah memikirkannya, dia melupakannya dalam sekejap mata. Kakinya tidak berhenti. Dia masih seperti raksasa lumpur yang bangkit dari tanah, mengguncang langit dan bumi dengan setiap langkahnya. Ah! Teriakan ketakutan memenuhi telinganya. Zhang Fan tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang ini, dan mereka tidak layak mendapatkan penjelasannya. Oleh karena itu, saat dia berjalan, apapun yang dia lakukan, semua kultifator dari gunung yang hancur berubah menjadi layang-layang. Dari awal hingga akhir, dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, sudah ada garis panjang di belakangnya seperti ekor naga. Kultifator Naschen Solstead telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan api harapan. Sebelum api itu dapat membakar padang rumput, api itu hampir dilenyapkan oleh Zhang Fan dalam satu gerakan. Zhang Fan, yang selama ini terdiam, akhirnya mengubah ekspresinya. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Di depannya, ada sebuah rumah batu biasa. Pintunya terbuka lebar dan masih bergoyang. Di luar rumah, wajah cantik yang terkejut itu muncul. Dalam sekejap, wajahnya seperti bunga yang mekar di musim semi yang hangat, bunga anggrek di tepi sungai, mengeluarkan aromanya. KAKAK, KAKAK, 645 KAKAK, KAKAK, mengenakan jubah hitam yang lembut seperti malam, sosok yang cantik dan menawan bersandar di pintu. Dalam sekejap, seolah-olah bunga-bunga bermekaran di kehangatan musim semi dan bunga anggrek mengeluarkan wanginya. Ingin air Temperamen yang begitu cantik dan tenang di lembah yang kosong adalah sesuatu yang jarang ia lihat dalam hidupnya. Itu hanya paman wan air. Wan air Zhang Fan menghela napas panjang dan perlahan-lahan menjadi rileks. Saat dia melangkah keluar dan mengguncang dunia, angin meneru di lembah bunga merah yang beku itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah pada saat itu, ada kekuatan tak terlihat yang menekannya, tidak membiarkan angin yang tak terasa itu mengganggu ketenangan. Pada saat yang sama, ratusan petani muda yang terseret di udara seperti layang-layang juga terjatuh. Peter patar-patar, bagaikan hujan yang turun, ratusan orang tiba-tiba kehilangan tenaga dan jatuh dari langit. Pada saat itu, kekuatan spiritual yang telah terkurung hingga hampir mustahil untuk dideteksi keberadaannya juga kembali terkendali dalam sekejap. Kalau tidak, akan aneh jika beberapa orang tidak mati karena jatuh dari langit. Pada saat ini, banyak dari mereka masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terlempar ke langit dalam keadaan linglung, terseret seperti layang-layang, dan terlempar ke bawah seperti daging babi mati dalam keadaan linglung. Mereka menyentuh seluruh tubuh mereka, tetapi tidak ada yang aneh, dan pikiran mereka langsung kacau. Ada juga yang bereaksi sedikit lebih cepat. Mereka jatuh ke tanah dan melotot ke arah Zhang Fan. Namun, hanya itu yang terjadi. Jika mereka diminta untuk maju dan bergerak, tidak ada yang mau melakukannya. Sungguh lelucon. Di antara ratusan orang, sebagian besar dari mereka adalah talenta luar biasa di tahap foundation establishment. Ada juga banyak grandmaster core formation muda di antara mereka. Tapi apa hasilnya? Tidak ada yang punya kekuatan untuk melawan. Baik itu foundation establishment atau core formation, mereka semua menerima perlakuan yang sama. Pihak lain bahkan tidak melirik mereka dan langsung terbang ke langit dalam keadaan linglung. Apa artinya ini? Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan mengerti betapa menakutkannya Zhang Fan. Kebanggaan sekte-sekte ini bukanlah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah, guru tau jiwa baru lahir. Selain seorang master taois jiwa baru lahir, siapa lagi yang bisa dengan mudah menginjak-injak harga diri mereka hingga ke tanah? Siapa yang bisa bermain-main dengan mereka di telapak tangannya? Siapa yang bisa hidup atau mati dengan sebuah pikiran? Biarkan mereka menantang seorang master taois jiwa baru lahir. Bagaimana itu mungkin? Para pembudidaya muda seperti mereka, yang dipuji sebagai harapan, tentu akan mempertimbangkan untung ruginya. Oleh karena itu, meskipun mereka semua dipenuhi dengan emosi dan ekspresi mereka terdistorsi oleh kemarahan dan ketakutan, tidak ada dari mereka yang membuat keributan atau melangkah maju untuk mencari kematian. Mereka semua tetap diam. Namun, tidak peduli apapun, tidak ada perbedaan. Zhang Fan dan Waner bahkan tidak melihat mereka, terutama Zhang Fan. Karena dia telah melihat Waner, tidak perlu baginya untuk peduli dengan para junior ini. Yang tidak mereka ketahui adalah jika pada akhirnya Zhang Fan tidak menemukan keberadaan Waner di lembah bunga merah yang membeku, maka mereka pasti akan menjadi sasarannya untuk melampiaskan amarahnya. Akhir seperti itu sungguh tak tertahankan. Oleh karena itu, terkadang, ketidaktahuan juga merupakan semacam kebahagiaan. Jika tidak, wajah orang-orang yang hadir mungkin akan lebih dari setengahnya berwarna hijau. Tepat pada saat ini, dari balik pintu di belakang Waner, seorang wanita parubaya yang cantik dengan tubuh yang montok perlahan berjalan keluar dengan langkah ringan. Dia memiliki postur yang sangat dewasa dan menawan. Bulan dingin Sekilas, Zhang Fan mengenali wanita parubaya yang cantik ini. Dia adalah peribulan dingin yang pernah ditemuinya ketika dia menerobos masuk ke dalam kota Broken Mountain City. Dia pernah bertemu dengannya di tempat Waner sedang memulihkan diri di Sekte Suanyin. Tubuhnya masih diselimuti aura dingin dan suram yang seakan berasal dari sembilan neraka. Semuanya sama seperti sebelumnya, tetapi tidak bisa lagi membangkitkan kewaspadaan sedikitpun dari Zhang Fan. Orang ini juga adalah guru Waner. Demi identitas ini, Zhang Fan mengangguk sedikit sebagai salam. Han Yue tidak berani lalai. Dia membungku hormat, tetapi dengan bijaksana tidak membuka mulutnya untuk menyambutnya. Namun, hanya dengan melihat ketidakpercayaan, kekecewaan, kekecewaan, dan kegembiraan di antara alisnya, orang bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya. Coba pikirkan, seorang pemuda yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, atau bahkan sedikit lebih rendah, setelah beberapa dekade, yang tidak ada apa-apanya bagi para kultivator, bertemu lagi ketika bangunan itu akan runtuh, tetapi sudah berdiri di ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapainya seumur hidupnya. Agaknya, dia akan bereaksi seperti itu. Zhang Fan sama sekali tidak peduli dengan pikiran peri bulan dingin. Dengan statusnya saat ini, dia tidak perlu lagi memperhatikan pikiran para kultivator formasi inti ini. Tidak peduli apapun pikiran mereka, dia tidak dapat menyakiti mereka sedikitpun. Itu tidak sepadan dengan waktunya. Perasaan berdiri di tempat tinggi dan memandang rendah orang lain, jika itu terjadi di hari lain, mungkin membuat Zhang Fan mendesah dengan emosi. Namun, saat ini, semua perhatiannya terfokus pada gadis di depannya yang telah mengikutinya ke dunia kultivasi bawah tanah dan menemaninya melewati masa-masa paling sepinya. Saudara laki-laki. Wan Er akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia bersorak dan melemparkan dirinya ke pelukan Zhang Fan. Merasakan kelembutan dan kehangatan di lengannya, serta kelembapan sesaat di dadanya, Zhang Fan tersenyum hangat. Dia mengulurkan tangannya dan membelai rambut hitam yang longgar, lembut, dan halus itu. Kakak, aku sangat merindukanmu. Wan Er pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Dia tampak berbisik, tetapi juga seperti sedang mencurahkan isi hatinya. Mengabaikan ratusan orang di sekitarnya, Wan Er terus berbicara tentang pikirannya, kenangannya, ketakutannya, harapannya. Semua tentang dirinya. Sepertinya jika ia tidak melakukan ini, ia tidak akan bisa mengungkapkan perasaannya. Ia tidak akan bisa merasakan keberadaan nyata dari tubuh yang memeluknya erat itu. Pikiran putrinya selalu tidak dapat ditebak. Pikirannya lebih misterius daripada hati yang misterius dan tak terduga. Namun, pada saat ini, Zhang Fan jelas merasakan semacam ketergantungan, semacam kedekatan, seolah-olah mereka adalah satu. Mencium aroma tubuh dan rambut Wan Er, seluruh tubuhnya menjadi tenang. Zhang Fan menghela napas panjang. Ia merasa bahwa kekhawatiran dan kecemasan beberapa hari terakhir ini terbayar lunas. Di bawah tatapan ratusan orang, Zhang Fan dan Wan Er tidak peduli dengan tatapan orang lain. Mereka tidak akan melewatkan pemandangan ini, terutama peribulan dingin dan para kultifator muda yang masih merintih di tanah. Melihat pemandangan ini, para kultifator muda di tanah berjuang untuk berdiri satu per satu. Kecepatan reaksi mereka bervariasi, tetapi pada akhirnya, tidak ada perbedaan. Kemarahan dan ketakutan di wajah mereka menghilang dan berubah menjadi desahan lega dan kegembiraan. Mungkin tidak semua orang tahu siapa Wan Er. Namun, mereka semua tahu bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Mungkin tidak ada dari mereka yang tahu siapa Zhang Fan, tetapi mereka semua tahu kekuatannya yang mengerikan. Itu sudah cukup. Jiwa yang baru lahir telah sempurna. Di dunia ini di mana kekuatan satu orang bisa menggemparkan dunia dan mengubah segalanya, keberadaan seorang Master Tao alam jiwa baru lahir terkadang mewakili kehidupan puluhan juta orang. Dalam keseimbangan dunia kultifasi abadi, seorang Master Taois alam jiwa baru lahir jauh lebih penting daripada puluhan juta jiwa. Sungguh luar biasa. Jika ada satu lagi kultifator Naschen Sol di sisi kota Broken Mountain ketika sisa anggota suku suci menyerang kota, hasilnya akan sangat berbeda. Mereka yang terpaksa melarikan diri dan bersembunyi seperti anjing liar tidak akan menjadi putra surga yang sombong, tetapi sisa anggota suku suci yang telah bersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, semua ini tidak akan terjadi sama sekali. Sisa anggota suku suci tentu saja akan mundur dan memilih target lain. Bahkan saat ini, dengan adanya satu lagi guru Tao alam jiwa baru lahir yang mempunyai hubungan dekat dengan salah satu dari mereka, berarti hal-hal yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi lagi. Itu sangat penting. Jika dulu, para terpilih sekte ini, yang di permukaannya bersahabat, hanya akan merasa sangat cemburu ketika mengetahui bahwa Waner, yang juga merupakan saingannya, telah berteman dengan seorang Master Tao alam jiwa baru lahir. Mereka pasti tidak akan sebahagia sekarang. Penderitaan pada akhirnya menyatukan orang-orang. Bukan hanya para kultifator muda yang menghela nafas lega. Peribulan dingin juga menghela nafas lega. Karakter, Juan, yang telah ada di dahinya selama beberapa hari terakhir telah menghilang tanpa jejak. Hanya saja, dia tidak bisa menahan rasa kehilangan di hatinya. Orang yang dulu mirip dengannya kini tidak bisa dijangkau lagi. Selama masih menjadi manusia, tidak dapat dihindari untuk menyakiti diri sendiri. Pikiran dan tindakan mereka tentu saja tidak dapat disembunyikan dari pandangan Zhang Fan. Namun, itu seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu. Meskipun tampak hidup, pada kenyataannya, tidak ada jejaknya sama sekali. Dia mengangkat wajah Wanner seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan dengan lembut menyeka air matanya yang seperti mutiara. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, Sudah berapa umurmu? Kamu masih suka menangis? Sambil berbicara, dia tidak lupa menyentuh hidung Wanner. Seolah-olah puluhan tahun tidak meninggalkan jejak apapun antara dia dan Wanner. Keakraban alami seperti itu, seperti keakraban anggota keluarga, masih sama. Tentu saja tidak. Wanner cemberut dengan genit. Tampaknya baru sekarang dia menyadari bahwa dia lah yang menjadi pusat perhatian semua orang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan membenamkan dirinya dalam pelukan Zhang Fan. Rekan Zhang, ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita bicara di dalam. Bagaimanapun, peribulan dingin adalah guru Wanner. Dia berhak memanggilnya, Rekan Taois. Zhang Fan tersenyum tipis dan mengangguk padanya. Kemudian, dia menarik tangan kecil Wanner dan masuk tanpa ragu-ragu. Selain saat dia memasuki pintu, dia melirik ke sebuah rumah batu yang tidak mencolok di ngarai tanpa ada yang memperhatikan. Dia tampak sedang berpikir keras, tetapi dia tidak memperhatikan hal lain. Semua kultifator yang melihat punggungnya menghilang tidak menunjukkan rasa tidak puas. Malah, mereka semua tampak seolah-olah hal itu wajar saja. Bahkan ada beberapa kultifator tahap pembentukan inti dengan status yang sedikit lebih tinggi yang memandang peribulan dingin yang mengikuti Zhang Fan dengan mata iri. Jelas mereka iri padanya karena bisa berteman dengan seorang kultifator jiwa baru lahir. Ledakan. Pintunya tertutup rapat dan menghalangi pandangan semua orang. Tentu saja, tidak ada yang berani menggunakan akal sehat mereka untuk menyelidiki. Mereka hanya bisa pergi dengan kecewa. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi santai yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Di dalam rumah batu itu, perabotannya sangat sederhana. Ada dua tempat tidur berbentuk awan dan meja serta kursi dari batu. Selain itu, tidak ada yang lain. Zhang Fan menganggup diam-diam dan duduk dengan santai. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, sekarang katakan padaku, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini. 646 Baiklah, sekarang katakan padaku, bagaimana kamu bisa berakhir dalam kondisi ini. Zhang Fan memandang peribulan dingin dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Bakat Waner sangat bagus, tetapi hari ini, dia hanya berada di alam pembentukan fondasi yang sempurna. Dia belum mencapai alam inti emas yang sempurna. Selain itu, dengan kepribadiannya yang pendiam, dia mungkin tinggal di sekte sebagian besar waktunya dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Jika dia ingin mengetahui hal-hal ini, dia tentu harus bertanya kepada Yuhanyu. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkannya masuk bersamanya. Akan tetapi, saat ini, cara dia memandang Yuhanyu tidak lagi acuh-ta'acuh dan dia kurang lebih setuju dengannya. Hal itu bukan karena hal lain, tetapi karena perabotan dalam ruangan itu. Dari penataan ruangan, dapat dilihat bahwa peribulan dingin memang sangat baik kepada Waner. Dalam situasi yang berbahaya seperti itu, ia memilih untuk tinggal bersama Waner karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia ingin melindungi atau membawa Waner pergi pada waktunya. Meskipun dia tidak banyak bicara tentang hal ini, dia tetap merasa bersyukur secara diam-diam. Zhang Fan tidak menyembunyikan perubahan sikapnya. Peribulan dingin tidak sebodoh Waner, jadi dia secara alami mengerti. Dia segera menunjukkan ekspresi bahagia, tetapi kemudian dia dengan paksa menahannya. Dia mengingatnya sebentar dan mendesah, Ini cerita yang panjang, aku harus mulai dari setengah tahun yang lalu. Sejak setengah tahun lalu, berita tentang sisa orang suci ras ilahi telah berangsur-angsur terkumpul di kota Broken Mountain. Awalnya, kota Broken Mountain adalah kota penting di perbatasan, jadi tidak aneh jika hal seperti itu terjadi. Biasanya, orang-orang akan dikirim untuk menyelidiki atau membunuh mereka. Tanpa diduga, kali ini, sangat berbeda. Orang-orang yang dikirim seperti roti daging yang memukul anjing, mereka tidak pernah kembali. Kali ini, para kultifator tingkat tinggi di kota Broken Mountain akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tepat saat mereka berencana untuk mengirim para ahli top untuk menyelidiki, seorang kultifator Broken Mountain yang cukup beruntung untuk melarikan diri membawa kembali berita yang mengejutkan. Merakit Di hutan hantu yin yang pernah dikunjungi Zhang Fan sebelumnya, sejumlah besar orang suci sisa telah berkumpul. Tampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu. Para penggarap abadi biasa, karena bimbingan khusus dari para senior, semuanya menganggap para penyintas klan suci sebagai orang barbar atau anjing liar. Mereka menganggap mereka tidak lebih dari sekadar penyakit sepele. Namun, para kultifator tingkat tinggi sejati di kota Gunung Patah tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Mereka mengetahui asal-usul para penyintas suku dewa dan mengetahui bahwa mereka adalah keturunan Kaisar Dewa Kuno. Mereka tidak mengetahui kemampuan ilahi misterius dan teknik rahasia apa yang telah mereka warisi. Ilmu sihir mereka berbeda dari daukultifasi abadi dan memiliki banyak manfaat. Ini jelas bukan penyakit ringan, tetapi musibah yang nyata. Jika itu adalah desa biasa dengan satu atau dua orang yang selamat, maka itu tidak masalah. Setidaknya, monster-monster tua dari alam Nas Chensol tidak akan memperhatikannya. Namun menurut laporan dari kultifator yang melarikan diri, di antara para penyintas yang berkumpul, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik dari alam Nas Chensol. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kultifator tingkat tinggi di kota Broken Mountain tidak bisa tinggal diam. Yang lain tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa semua ahli alam Nas Chensol dari para penyintas Divine Tree Bay disebut Elder Wu. Mereka berkultifasi di tanah suci para penyintas dan tidak akan keluar kecuali diperlukan. Begitu mereka muncul, itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan. Sisanya wajar saja. Broken Mountain City, sebagai kota penting di perbatasan, telah bertempur dalam pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dengan para penyintas di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa kebencian di antara mereka sedalam lautan. Apa gunanya pertemuan pihak lain ini? Ada 80 hingga 90 persen kemungkinan mereka ada di sini untuk Broken Mountain City. Jadi, selain Patriark Sekte Suanyin, tiga Patriark lainnya memimpin para ahli mereka ke tempat para penyintas berkumpul, tetapi pada akhirnya. Pada titik ini, peribulan dingin tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, wajahnya penuh kesedihan. Apakah mereka disergap? Sekarang, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti bahwa apa yang dibicarakan Cold Moon adalah anteceden yang tidak dapat ia temukan pada pria berkulit binatang. Tak perlu dikatakan lagi, semua yang terjadi sebelumnya, termasuk kultifator yang melarikan diri dari kota Broken Mountain, sengaja diatur oleh para penyintas. Mereka tahu bahwa dengan perseteruan berdarah antara kedua belah pihak, kota Broken Mountain pasti akan mengambil inisiatif untuk menang. Mengetahui bahwa para penyintas memiliki magus alam Naschen Sol, mustahil bagi kota Broken Mountain untuk tidak mengirimkan ahli alam Naschen Sol, jika tidak, bukankah itu bunuh diri? Namun begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jika itu adalah serangan biasa, bahkan jika itu adalah serangan mendadak, para penyintas harus menghadapi kota Broken Mountain, yang dijaga oleh empat ahli alam Naschen Sol. Tak perlu dikatakan lagi bahwa pengorbanannya akan sangat besar. Namun, sekarang berbeda. Paling banter, seperti yang dikatakan Cold Moon, hanya tiga ahli alam Naschen Sol yang bisa dikirim. Yang tersisa harus ditempatkan di kota Broken Mountain dan mengawasi pilar api ilahi. Ya, peribulan dingin menganggup dan berkata, tiga leluhur, dua diantaranya tewas di tempat, dan satu yang tersisa hanya berhasil melarikan diri dengan jiwa baru lahirnya. Dia tidak menyebutkan situasi para ahli di kota Broken Mountain yang pergi bersama tiga ahli alam Naschen Sol. Zhang Fan juga tidak banyak bertanya. Jelas bahwa bahkan seorang ahli alam Naschen Sol telah meninggal, bagaimana mereka bisa kembali? Kerugiannya sangat besar, dapat kita bayangkan. Para penyintas suku ilahi mungkin tidak menduga hasil ini. Mereka telah menggunakan segala cara untuk membubarkan pasukan di kota Broken Mountain. Dalam keadaan normal, kekuatan mereka mungkin tidak cukup untuk merebut Broken Mountain. Mereka tidak menyangka bahwa kota Broken Mountain akan begitu bertekad untuk mengirim tiga ahli alam Naschen Sol. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Meskipun mereka telah lama memasang jaring, hasilnya adalah tidak hanya satu ahli alam Naschen Sol yang lolos, mereka juga harus membayar harga yang sangat mahal. Hal itu terlihat dari ingatan pemuda berkulit binatang. Jika bukan karena kerugian besar dan tiga ahli alam Naschen Sol dari kota Broken Mountain yang telah menyeret banyak orang untuk mati bersama mereka, bagaimana mereka bisa bertarung dengan ahli alam Naschen Sol dari sekte Suanyin yang ditempatkan di kota Broken Mountain sendirian. Akibatnya, mereka memberi ahli alam Naschen Sol dari sekte Suanyin kesempatan untuk meledakkan pilar api ilahi, yang menyebabkan sejumlah besar korban. Itu adalah kekalahan tragis bagi kedua belah pihak. Setelah menggabungkan informasi yang diperoleh dari kedua tempat itu, Zhang Fan pun mengerti mengenai rincian bagaimana mereka melarikan diri ke tempat ini, tidak perlu ditanyakan lagi. Itu tidak penting. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Rekan Cold Moon, tahukah kamu mengapa para penyintas itu datang? Dia masih tidak bisa memahami hal ini. Jika itu untuk sumber daya, pertama, sistem kultifasinya berbeda, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berlatih ilmu sihir juga berbeda dari kultifasi abadi. Kedua, pada hari ketika pilar api ilahi meledak, kota gunung rusak yang besar hancur. Baik itu sumber daya atau populasi, semuanya hilang. Namun, dia dengan jelas mendengar sorak-sorai di saat-saat terakhir dalam ingatan pemuda berkulit binatang itu. Apa sebenarnya yang mereka dukung? Cold Moon juga tidak tahu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan sesuatu yang misterius. Aku khawatir kita harus bertanya kepada Patriark Sekte Suanyin. Peribulan dingin tersenyum meminta maaf. Patriark Sekte Suanyin. Zhang Fan tersenyum, tetapi dia teringat kembali pada saat dia memasuki pintu. Di dalam rumah batu yang tidak mencolok itu, orang yang secara pribadi telah meledakkan pilar api suci dan mengubur puluhan ribu makhluk hidup, termasuk Waner, adalah master tauis jiwa baru lahir terakhir di kota Broken Mountain. Dia tampaknya tidak dalam kondisi baik. Zhang Fan berkata sambil berpikir. Faktanya, pada saat dia menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh teknik langit ilusi pemotong bumi dan memasuki lembah bunga merah yang membeku, dia merasakan aura tiba-tiba muncul dari rumah batu itu. Itu adalah aura dari ahli alam jiwa baru lahir sejati, tetapi tidak memiliki kesombongan memandang rendah dunia dan rasa ragu-ragu yang tak terlukiskan. Perasaan semacam ini sangat misterius dan tak terlukiskan. Itu hanyalah perasaan spiritual yang dapat dirasakan oleh para ahli tingkat atas. Benar saja, setelah Zhang Fan bergerak di lembah, hanya keberadaan di rumah batu yang ingin mencobanya di awal. Kemudian, melihat bahwa Zhang Fan tidak membunuhnya, dia menahannya. Oleh karena itu, dia dapat menilai bahwa ahli alam jiwa baru lahir dari sekte Suanyin tidak hanya terluka, tetapi juga tidak ringan. Memang benar bahwa dia telah menunjukkan kekuatan seorang kultifator Naschen Sol sejak awal, tapi kenapa? Dia telah membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan di lembah. Ini adalah tamparan langsung di wajahnya. Jika dia tidak terluka parah, bagaimana dia bisa menahan diri? Ini. Peribulan dingin menunjukkan senyum masam dan tidak melanjutkan. Bagaimanapun, dia adalah ahli alam Naschen Sol dari sekte Suanyin. Tapi ini sudah cukup. Zhang Fan tersenyum dan tidak menyebutkan masalah itu lagi. Setelah mengobrol sebentar, melihat tidak ada hal baru yang perlu dipahami, Zhang Fan langsung berkata, Rekan Taui sebulan dingin, silakan kembali. Aku sudah lama tidak bertemu adik perempuanku. Aku punya beberapa kata-kata intim untuk diucapkan. Ini adalah kasus umum burung murai yang menempati sarang burung merpati. Peribulan dingin yang malang itu tidak berani mengatakan apapun dan segera bangkit untuk pergi. Ketika dia berjalan menuju pintu, dia mendengar suara Zhang Fan datang dari belakangnya. Rekan Taui sebulan dingin, mohon beritahu leluhur sekte Anda bahwa saya akan berkunjung nanti dan melihatnya. Jika orang lain yang mengatakan ini, mereka akan diludahi oleh orang lain. Namun, dia mengatakan bahwa dia akan berkunjung nanti dengan santai, tanpa bertanya apakah itu nyaman atau tidak. Dia bahkan tidak mengucapkan kata paling dasar, salam. Namun, Zhang Fan memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Mereka berdua adalah ahli alam Naschen Sol, dan ini adalah saat yang kritis. Sudah bukan saatnya bagi pihak lain untuk berpura-pura. Oleh karena itu, Cold Moon membungkuk dengan hormat dan berkata, Cold Moon pasti akan menyampaikan pesannya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi, tidak lupa menutup pintu. Di dalam rumah batu, hanya Zhang Fan dan Waner yang tersisa. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan memegang tangan kecil Waner dan bertanya sambil tersenyum, Waner, kupikir saat aku melihatmu lagi, kau sudah mencapai tahap inti emas. Aku tidak menyangka kau hanya berada di tahap pembentukan pondasi sempurna. Katakan padaku, apakah kau sudah bermalas-malasan selama bertahun-tahun ini? Mustahil. Waner mengernyitkan hidungnya yang imut dan membalas sambil tersenyum, Waner telah berkultivasi dengan sangat keras. Aku hanya ingin dapat membantumu suatu hari nanti. Waner juga mengatakan hal yang sama saat itu. Zhang Fan tersenyum dan tidak peduli. Dengan kecepatan kultivasinya, bahkan jika Waner berbakat, mustahil baginya untuk mencapai level yang sama dengannya. Dia tidak menganggapnya serius dan hanya bertanya dengan santai, lalu mengapa kamu belum membentuk intimu? Aku sedang berpikir untuk memberimu hadiah sebagai ucapan selamat atas pencapaianmu di tahap inti emas. Hadiah yang dia bicarakan tentu saja beberapa harta karun ajaib. Pada levelnya saat ini, selain beberapa, harta karun ajaib seperti tembok besar saat itu tidak berguna. Akan lebih baik untuk memberikannya kepada Waner yang akan dapat memanfaatkannya. Zhang Fan mengira dengan kepribadian Waner, dia pasti akan bertanya apa hadiahnya. Namun, Waner tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berbalik dengan terkejut dan melihat wajah gadis kecil itu memerah, seperti Tudanko. Sungguh menawan. Anak bodoh, kau bodoh sekali. Bukankah kau biasanya cukup pintar? Pada saat ini, suara ku tahu langsung terdengar dalam pikirannya. 647. Anak bodoh, kamu benar-benar bodoh. Bukankah kamu biasanya sangat pintar? Suara cemas pendetaku dan rasa maluaner yang bagaikan bunga teratai yang tidak dapat menahan angin dingin berpadu menjadi satu. Zhang Fan terkejut. Begitu tiba di kota Broken Mountain, dia melihat lubang mengerikan itu dan kenangan hari itu kembali terputar di ingatannya. Keselamatan Waner menjadi satu-satunya hal yang dia pedulikan. Setelah itu, dia datang ke lembah bunga merah beku. Kekhawatirannya terkikis oleh kegembiraan karena bisa bersatu kembali dengan Waner. Itulah sebabnya dia mengabaikan beberapa hal. Sekarang setelah pendetaku mengingatkan dia dan perilaku Waner, jika Zhang Fan masih tidak mengerti, maka dia benar-benar orang bodoh. Mantra Jantung Giyok Suanyin Zhang Fan mengirim pesan kepada kutau dengan ekspresi aneh. He he, nak, akhirnya kamu mengerti. Suara pendetaku terdengar semakin aneh baginya. Sepertinya dia sedang tertawa. Mantra Jantung Giyok Suanyin sangat terkenal di zaman kuno. Dikenal sebagai teknik nomor satu untuk kultivasi seks. Orang dengan tipe tubuh Suanyin dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Orang tersebut tidak hanya akan meningkat dengan cepat, tetapi orang yang melakukan kultivasi seks juga dapat menggunakan Kisuan Yin untuk menembus hambatan dan memperkuat tubuh dan jiwa. Dulu, banyak orang kuat ingin memiliki Mantra Jantung Giyok Suanyin dengan seorang wanita yang mempraktikkan Mantra Jantung Giyok Suanyin tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan memiliki kesempatan yang begitu baik. Hahaha. Pada awalnya, Kutau masih agak malu-malu. Namun sekarang, dia tidak bermoral. Mendengar perkataannya, bahkan Zhang Fan ingin tertawa, tetapi tawanya pahit. Dulu di sekte Suanyin, saat Waner dirasuki, dia sudah pernah mendengar tentang teknik ini. Namun saat itu, Zhang Fan khawatir dengan cedera Waner dan tidak berani menunda. Dia segera bergegas ke hutan hantu Yin dan tidak memikirkannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, entah itu Kutau atau peribulan dingin, mereka berdua terlihat agak aneh. Hanya saja dia tidak memperhatikan. Dari seratus rahasia, ada satu yang terpeleset. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu adalah hal yang sangat jelas, tetapi karena kombinasi faktor yang aneh, hal itu tidak menarik perhatiannya. Siapa yang bisa disalahkan untuk ini? Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa Kutau memintanya datang ke kota gunung patah setelah dia membuka gerbang pengunci surga. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya pendeta Tau itu, dia tidak mungkin tahu bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di kota gunung patah dari tempat yang begitu jauh. Waner dalam bahaya, tujuannya sudah jelas. Penatu aku, apakah kau bermaksud menghancurkan gerbang surga dengan mantra hati Gio Kiin mistik? Begitu Zhang Fan selesai berbicara, Taoist ku berkata dengan santai, tidak hanya itu, kamu juga perlu membalikkan Skylock dan menggunakan energi Xuan Yin yang mengalir ke tubuhmu untuk menerobos. Hanya dengan begitu semuanya akan aman. Raja Serigala bijaksana sangat lemah saat itu. Dengan bantuan teknik kultivasi ganda kuno nomor satu dan penguasaanmu sendiri terhadap gerbang pengunci surga, tidak diragukan lagi kau dapat menghancurkannya. Sejak saat itu, naga banjir memasuki laut dan tidak dapat dikendalikan lagi. Kali ini, Kutau menjadi jauh lebih serius. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Jadi itu yang dia rencanakan. Pantas saja dia begitu berani. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengerti. Kemudian, ekspresinya berubah dan dia bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa mantra hati Giyok Mistik Yin dapat membuat kemajuan kultivasi seseorang dengan pesat. Mengapa Waner? Di tengah-tengah perkataannya, Zhang Fan menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang konyol lagi. Seperti yang diharapkan, pendeta Tao itu bahkan tidak berhenti. Dia mencibir dan berkata, Wah, Wah, bukankah kamu belum pernah punya wanita sebelumnya? Mengapa kamu tidak mengerti ini? Eh, dia telah menyerahkan dirinya kepadanya. Apalagi yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak kehilangan keperawanannya dan tidak berlatih kultivasi ganda dengan siapapun. Teknik kultivasi ganda kuno ini tidak dapat dianggap berhasil. Sebaliknya, itu menjadi hambatan dan mengunci kultivasi Waner. Itulah sebabnya dia terjebak di penyelesaian level dasar. Tidak heran. Melihat rona merah di wajah Waner yang belum hilang, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa dia tiba-tiba terlihat begitu memikat. Bagaimana mungkin seorang gadis seperti dia bisa mengatakan hal seperti itu? Melihat betapa pemalunya dia, meskipun dia terlihat imut, itu bukan masalah besar. Zhang Fan dengan cepat mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang situasi Waner selama bertahun-tahun. Trik ini berhasil. Waner segera melupakan rasa malunya dan dengan bersemangat bercerita tentang semua yang terjadi di sekitarnya. Dia adalah seorang gadis kecil yang tinggal di sekte sepanjang hari untuk berlatih. Pengalaman menarik apa yang mungkin dia miliki? Dia hanya berbicara tentang hal-hal biasa dengan penuh minat. Kadang-kadang, dia akan menjabat tangan Zhang Fan dan meminta pendapatnya. Tanpa disadari, Zhang Fan juga tenggelam dalam hal-hal sepele ini. Lambat laun, ia menyadari bahwa Waner tidak tertarik pada hal-hal ini. Ia jelas tertarik untuk berbicara dengannya. Memikirkannya, dia merasa sedikit malu. Momong-omong, dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Waner, tetapi dia selalu tenggelam dalam kultivasi. Dia tidak pernah mendengarkannya dengan penuh perhatian. Sebelum dia menyadarinya, setengah jam telah berlalu. Pada saat ini, Waner akhirnya berhenti. Bukannya dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengganti topik pembicaraan untuk menanyakan tentang pengalaman Zhang Fan selama bertahun-tahun. Sambil tersenyum, dia tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya selama bertahun-tahun. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya, kegembiraan yang tak ada habisnya, semuanya berubah menjadi beberapa kata. Sekalipun diringkas, disederhanakan, dan diabaikan, Waner tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangan kecilnya erat-erat hingga tangannya menjadi pucat. Ia merasa gugup saat bahaya mendekat. Ia merasa senang saat panennya melimpah. Ia tersentuh oleh suka dan duka orang-orang yang lewat. Ah! Akhirnya, mendengar bahwa Zhang Fan telah terkena gerbang pengunci surga, Waner tiba-tiba berteriak. Hal ini membuat Zhang Fan takut. Dia segera menghiburnya, Waner, bukankah saudaramu baik-baik saja? Tapi kamu. Waner tiba-tiba tidak dapat melanjutkan. Dia tahu posisi kultivasi seperti apa yang ditempati Zhang Fan dalam kehidupannya. Sejak mereka berdua bertemu, Zhang Fan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Sekarang. Kemudian, seakan-akan dia teringat sesuatu. Tiba-tiba, senyum cerah muncul di wajah Waner. Hari itu bagaikan hari yang cerah setelah badai. Dia berjalan melalui gunung mengling hingga mencapai ujung sungai. Dia melihat ke bawah dan melihat bunga anggrek di tepi sungai, mekar penuh. Senyuman ini begitu menawan. Ditambah dengan suara yang sangat indah, bahkan burung oriole pun akan malu. Meskipun Zhang Fan memiliki kemauan yang kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam dalam keinginannya sejenak. Kakak, Waner akhirnya bisa menolongmu. Kegembiraan seperti itu meluap. Seolah-olah kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Hah. Zhang Fan tercengang. Ini benar-benar berbeda dari rasa malu yang ditunjukkan Waner sebelumnya. Sesaat, dia membeku di tempat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jika para kultifator kuat yang pernah menderita atau bahkan mati di tangannya melihat pemandangan ini, mereka akan merasa bahwa itu tidak sepadan. Tidak aneh jika mereka mati karena marah lagi. Di sisi lain, Waner tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia sama sekali tidak menyadari ketidaknormalan Zhang Fan. Dia berdiri dengan anggun, tubuhnya yang halus tegak. Dalam sekejap, dia seperti bunga teratai yang baru saja muncul dari air. Pakaian hitam yang menutupi tubuhnya sangat lembut dan pas dengan lekup tubuhnya. Angin sepoi-sepoi pun bisa membuatnya menari. Rasanya seperti bunga teratai di kolam setelah hujan. Menghadap matahari, bunga itu memancarkan keharuman. Di tengah rasa malu, ada semacam kesucian dan keindahan. Di bawah tatapan Zhang Fan, senyum bahagia muncul di wajah Waner. Tangan putih kecilnya meraih kerah dadanya. Ada simpul kecil di sana. Dia memadukan jubah lembut tanpa jahitan itu. Dia hanya perlu menariknya dengan lembut, dan cahaya bulan Tunggu. Simpul kecil itu hanya setengah terbuka. Jubah hitam itu jatuh ke bahunya. Dalam warna putih yang menyilaukan itu, ada semacam air yang tenang mengalir. Itu tercermin di matanya. Itu adalah perasaan bahagia, indah, dan damai. Telapak tangan Zhang Fan menggenggam rat tangan Waner yang sedang membuka ikatan simpul kecil itu. Tangan besarnya melingkari tangan kecilnya. Seperti kuncup bunga yang hendak dibuka. Saudara laki-laki. Wajah Waner memerah. Dia berbisik seolah ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat itu, Zhang Fan mengencangkan telapak tangannya dan berkata, Waner, tunggu. Tunggu aku membereskannya. Membersihkan. Mata Waner yang berair penuh dengan kebingungan. Di rambut di dahinya, bunga umu itu tampak bergetar. Kegugupan, antisipasi, sulit untuk dijelaskan. Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan? Waner tidak mengerti, tetapi bukan berarti pendetaku tidak mengerti. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Begitu Zhang Fan mengangkat pantatnya, dia tahu itu akan menjadi buruk. Tidak apa-apa. Kamu hanya sudah tua. Kamu harus lebih memperhatikan orang muda. Dengan begitu, hatimu akan lebih muda. Hem. Hati pendetaku dipenuhi firasat buruk. Sebelum dia sempat bertanya, Zhang Fan sudah bergerak. Jadi, pendetaku, pergilah dan lihatlah anak-anak muda di luar sana. Aku akan mengantarmu pergi. Mendengar kata, di luar, lelaki tua itu pun mengerti. Sebelum sempat berteriak dua kali, ia melihat Zhang Fan melambaikan tangannya, dan sebuah retakan kecil muncul di pintu rumah batu itu, lalu pintu itu langsung tertutup. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah memancar dari lengan bajunya dan melesat keluar dari celah pintu. Dengan bunyi dentuman, benda itu mendarat di salju, berputar beberapa kali di udara, dan berhenti tanpa daya. Sialan, dasar bocah nakal. Kau benar-benar membawa pengantin wanita ke tempat tidur dan melempar mak comblang itu ke atas tembok. Kau benar-benar melakukannya. Dasar bocah, apakah kau takut aku mengintipmu? Dalam keputus asaan, di dalam mutiara nagas sembilan api, pendetaku menunjuk ke langit dan mengutuk sejenak. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu. Berpikir kembali ke saat mereka pertama kali bertemu, Zhang Fan merasa bimbang tentang apakah dia telah mengintipnya dan si Ruo atau tidak. Hari ini, dia telah belajar dari kesalahannya dan mengusirnya terlebih dahulu. Nak, aku tidak akan berdebat dengan mudemi gadis kecil itu. Hef, kalau aku benar-benar ingin melihat, bisakah kau menghentikanku? Sang pendetaku masih mengumpat di tengah salju, tetapi di dalam rumah batu itu, musim semi telah tiba, suara gumaman, kehangatan tampaknya bahkan mampu mencairkan es dan salju. 648. Sang Taoku tertekan di luar ruangan, tetapi itu tidak menghentikan nafsu di ruangan batu. Setelah Zhang Fan melemparkannya, dia langsung merasa segar kembali. Suasana tiba-tiba menjadi lebih hidup, dan dia merasakan rasa riang di hatinya. Dulu, setelah berhubungan seks dengan si Ruo, dia merasa tertekan. Bagaimana mungkin dia tidak mengusir lelaki tua ini terlebih dahulu? Dia mungkin menonton adegan erotis tanpa alasan. Dia tidak peduli, tapi si Ruo akan kehilangan banyak hal. Setelah bertahun-tahun bersama, dia tentu tahu bahwa ku tahu bukanlah orang seperti itu. Saat ini, dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menenangkan suasana hatinya, dan pada saat yang sama, untuk membalas dendam atas apa yang telah membuatnya tertekan selama ini. Kakak, kakak, apa itu? Gerakan Zhang Fan sangat cepat, dan Waner sedang menanggalkan pakaiannya, jadi wajar saja dia tidak menyadarinya. Dia hanya meminta untuk menghilangkan rasa malunya. Sebelumnya, dia sangat gembira karena dapat membantu Zhang Fan. Tindakannya halus dan alami, dipenuhi dengan perasaan murni dan suci. Sekarang setelah dia menyadarinya dan diganggu, dia tidak dapat lagi menahan rasa malunya. Tangan kecilnya terkepal erat di depan pakaiannya, dan keringat hampir mengembun. Wajahnya yang mungil semerah apel. Rasanya juga sangat menggoda, dan membuat orang ingin menggigitnya. Tidak ada apa-apa. Mengetahui apa yang dipikirkan Waner, bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkannya mengubah topik pembicaraan. Sambil berbicara, dia melonggarkan cengkramannya pada tangan Waner. Kemudian, dia menggerakkan tangannya ke atas, menyisir rambutnya yang hitam dan berkilau, yang tampaknya dapat memantulkan siluet seseorang, hingga ke bawah. Kedua jarinya memegang seutas cahaya hitam. Cahaya itu sangat halus, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Tiba-tiba, cahaya itu turun, dari telinganya yang merah, ke lehernya yang seputih salju yang secantik angsa, dan akhirnya ke bahunya yang halus seperti batu giyok. Telapak tangan Zhang Fan tampak seperti memiliki kekuatan magis. Telapak tangan itu menyentuh bahu putihnya, dan lapisan merah mengikuti jari-jarinya. Kemudian, Waner bergumam, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Tangannya, yang terkepal erat di depan dadanya, tiba-tiba mengendur, dan semua pakaiannya terlepas. Malam itu, di tengah hutan pinus, bulan bersinar terang. Cahaya bulan bagaikan air dan pohon pinus bagaikan puisi. Sesaat, Zhang Fan tampak tenggelam dalam pemandangan indah bulan yang bersinar terang di pohon pinus dan mata air jernih yang mengalir di bebatuan. Di tangannya, ia dengan lembut memegang patung seorang wanita yang diukir dari batu giyok terindah di dunia, dan ia menghargainya dengan cahaya dunia. Cahaya bulan, pantulan air, gemerisik pohon pinus, dan mata air yang mengalir. Apakah cahaya bulan, pantulan air, atau keindahan dari suatu keindahan yang menjadi kontras? Bisik-bisik itu memasuki telinga, seakan-akan mereka membisikkan nama-nama, tetapi pada saat yang sama, mereka mengekspresikan sorak-sorai, tidak membiarkan gemerisik pohon pinus yang terus-menerus, tidak membiarkan suara jernih aliran mata air. Waner, dengan santai dan polos berdiri di depan Zhang Fan. Dari gugup dan malu, hingga tenang dan gembira. Zhang Fan memandanginya dan membelai keindahan alamnya. Kemisteriusan, kelembutan, dan kekuatan anggrek di tepi sungai itu membuatnya tergerak. Dia telah memasuki kehidupan Waner saat dia sedang dalam kondisi terlemahnya. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun. Ketergantungan dan kedekatan seperti itu kini telah berkembang menjadi keindahan yang paling cemerlang. Hmm. Dalam bisikan itu, ia duduk di atas hamparan awan. Perasaan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun telah berubah menjadi gerakan diam, seolah-olah ia mengerang dari lubuk hatinya. Di luar rumah batu, riak-riak tak kasat mata bergetar dan menyebar samar-samar, dan suasana yang tak terlukiskan pun menyebar. Hah. Begitu cepat. Aku pikir anak itu akan malu-malu. Aku tidak menyangka dia akan begitu serius. Pendeta Tao yang pahit merasa bosan dan tertekan, jadi dia harus mengolok-olok Zhang Fan. Setelah bersama selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa begitu Zhang Fan telah mengambil keputusan, dia tidak akan ragu atau malu. Yang sedang dibicarakannya tentu saja adalah aura misterius yang merasuki sekeliling rumah batu itu. Aura itu tampaknya telah mengisolasi area sekitar ribuan kaki, dan sepenuhnya keluar dari selubung skill langit ilusi yang memotong bumi. Dalam aura ini, ada kehangatan yang kental seperti matahari terbit, yang perlahan mencairkan es dan salju, mengubahnya menjadi aliran air yang mengalir. Ada suara gemerincing, seolah-olah itu memberi selamat padanya. Dalam aura ini, ada sedikit kesejukan seperti bulan yang terang dan bintang-bintang yang jarang. Itu membuat udara dingin bumi melonjak, dan pohon-pohon yang layu tumbuh di musim semi. Bunga-bunga merah mekar, dan kehidupan pun mekar. Setelah sekian lama, semuanya perlahan memudar, tetapi masih ada riak-riak. Seperti di tanah seputih salju, bunga-bunga merah berjatuhan dengan lebat, dan warna merah cerah menghiasi tanah. Kaka, apa yang kamu lihat? Wan, R. memeluk selimut tipis saat dia duduk di tempat tidur. Bahunya yang seputih salju tampak mempesona, dan kakinya yang putih dan lembut mengintip dari balik selimut tipis. Kemudian, dia dengan malu-malu menyusut kembali. Aku sedang melihat Wan, R. ku. Zhang Fan membelai rambut Wan R., merapikan semua yang berantakan, lalu kembali ke keadaan tenang dan indah. Hem. Wan R. menganggup patuh. Semua riak menghilang, dan dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Matanya yang indah masih murni dan cerah. Entah mengapa, Zhang Fan merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan mata Wan R. yang murni. Jika dia menjauh seperti si Ruo di masa lalu, mungkin dia tidak akan merasakan sesuatu yang istimewa. Namun, setelah semua yang telah terjadi, dia merasa seolah-olah telah mencuri buah terlarang ketika dia bertemu dengan tatapan mata Wan R., yang semurni tatapan mata seorang adik perempuan terhadap kakak laki-lakinya. Untungnya, setelah bertahun-tahun pengalaman, selain kultivasinya, Zhang Fan juga melatih dirinya untuk menjadi orang yang berkulit tebal. Dia jelas berkeringat di sekujur tubuhnya, tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia masih lembut dan baik hati. Pada saat ini, alis halus Wan R. sedikit berkerut, seolah dia telah menyentuh bagian yang sakit. Batuk, batuk, batuk. Melihat ini, Zhang Fan buru-buru batuk beberapa kali, berdiri, dan menepuk bahu Wan R. Dia berkata, aku akan menemui monster Tuan Aschen Sol Realm dari sekte Suanyin. Wan R., kamu harus beristirahat dengan baik. Akhirnya, ia menemukan alasan. Seolah-olah ia sedang melarikan diri, ia berlari keluar dari rumah batu itu dengan cepat. Hah! Di atas hamparan awan, Wan R. tertawa cekikikan. Dia tampak cerah dan cantik. Kakak seru banget. Sambil memeluk selimut, ia perlahan berbaring. Senyum masih tersungging di wajahnya, tetapi ia perlahan menutup matanya dengan lelah. Napasnya pun menjadi lebih panjang. Anak muda, mengapa kau tidak menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Mengapa kau kabur seperti ini? Tangan Zhang Fan bergerak dan bola naga sembilan api muncul di tangannya. Sebelum dia bisa berbicara, Taoise ku sudah mengejeknya. Tuanku, tolong lepaskan aku. Zhang Fan tersenyum pahit. Ia menyingkirkan bola naga itu dan melanjutkan, Aku sudah menjadi saudara selama bertahun-tahun, jadi aku tidak terbiasa dengannya. Hahaha, saya tertawa terbahak-bahak. Pendeta Tao ku tidak bisa berhenti tertawa. Ketika wajah Zhang Fan hampir berubah menjadi hijau, dia berkata dengan terengah-engah, Menurutku, jika mereka yang mati di tanganmu melihatmu mengerutkan kening atas hal ini, aku bertanya-tanya apakah mereka akan mati karena marah lagi. Sungguh kematian yang tidak adil. Dia sengaja mengulur-ulur suku kata terakhir. Itu sungguh menghantui. Zhang Fan awalnya tidak berdaya, tetapi kemudian dia tersenyum. Persis seperti yang dikatakan oleh pendeta Tao. Tidak sedikit orang ambisius yang mati di tangannya. Sebagai pemenang, dia tidak mau repot-repot dengan masalah sekecil itu. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Lupakan. Tuanku, mari kita temui penguasa alam jiwa baru lahir terakhir dari kota Gunung Patah. Mari kita lihat orang seperti apa dia. Itu hanya alasan. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia sebenarnya cukup tertarik. Penguasa alam jiwa baru lahir terakhir dari kota Gunung Patah. Saat dia kejam, dia bisa menukar nyawa jutaan orang. Saat dia berhati lembut, dia bisa bersembunyi bersama ratusan elit. Jika dia melarikan diri sendiri, tidak peduli seberapa kuat suku ilahi, mereka tidak akan dapat menemukannya. Orang yang sangat bertentangan itu, yang juga merupakan seorang master alam jiwa baru lahir, tentu saja menarik minatnya. Kalau tidak, dia tidak akan meminta peribulan dingin untuk menyampaikan pesan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan melangkah beberapa langkah dan kembali normal sepenuhnya. Bahkan ketika dia melihat peribulan dingin, yang tiba-tiba keluar dari rumah batu dan menatapnya dengan ekspresi aneh, dia hanya mengangguk acuh tak acuh. Ribuan kaki jauhnya, di depan sebuah rumah batu yang tidak mencolok di sudut, Zhang Fan berhenti. Tanpa bimbingan siapapun, dia tahu bahwa ini adalah kediaman penguasa alam jiwa baru lahir terakhir di kota Gunung Patah. Belum lagi aura dan perhatian yang dirasakannya saat memasuki lembah itu, rumah batu yang tampak biasa ini saja sudah misterius. Misteri itu tidak datang dari rumah batu itu sendiri, tetapi dari orang di dalamnya. Warnanya merah menyala dan panas, seolah-olah terbentuk dari lava letusan gunung berapi. Aura api bumi tidak bisa dipalsukan. Pena tuaku, tampaknya master alam jiwa baru lahir ini terluka parah. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia menyampaikan suaranya. Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak, mengapa dia membiarkanmu berkeliaran di lembah? Dia pasti sudah melawanmu sejak lama. Sang Tao Isku mendengus. Berbeda dengan penilaian kutau yang berdasarkan pada kesombongan seorang master alam jiwa baru lahir, Zhang Fan mengetahuinya langsung dari aura yang terpancar dari rumah batu. Master alam jiwa baru lahir ini berasal dari sekte Suanyin dan seharusnya telah mengembangkan teknik Suanyin. Mengapa ada aura api bumi yang begitu kuat? Keduanya berlawanan satu sama lain, itu tidak masuk akal. Namun, jika seseorang mengaitkannya dengan pilar api surgawi yang merusak, semuanya akan menjadi jelas. Ketika master alam jiwa baru lahir dari sekte Suanyin meledakkan pilar api surgawi, dia tidak jauh dan itu tidak mudah. Sebenarnya, itulah intinya. Jika dia tidak cukup dekat dan tiba-tiba, bagaimana dia bisa melukai Naschen Sol Magus yang sedang bertarung dengannya saat itu? Jika dia tidak melukai Sang Magus, bahkan jika dia memusnahkan semua penyintas suku suci yang tersisa, dia tidak akan mampu lolos dari kejaran Sang Magus. Itulah sebabnya master alam jiwa baru lahir pasti telah menukar luka dengan luka dan bertindak tak terduga. Harga yang dia bayar untuk melarikan diri bersama ratusan elit itu bukan hanya puluhan juta nyawa di kota gunung rusak, tetapi juga tubuh yang penuh luka. Sebagai seorang master alam jiwa baru lahir, tidak mudah baginya untuk melakukan hal itu. Zhang Fan berhenti di luar rumah batu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, pintu rumah batu itu terbuka seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Dari dalam, terdengar suara wanita yang agak serak. Rekan Taoise, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Saya sedang tidak enak badan dan tidak bisa menyambut Anda. Mohon maaf. 649 Di depannya, pintu terbuka dan cahaya merah yang tak terukur merembes keluar dari dalam. Dalam sekejap, udara di sekitarnya menjadi kering, seolah-olah dia berdiri di mulut gunung berapi. Di dalam panas yang kering itu, ada kekerasan yang dapat menghancurkan segalanya. Di tanah, es mencair dan salju mencair, menampakkan semua cahaya merah. Lapisan es dan salju mencair, perlahan-lahan menampakkan tanah beku yang tidak pernah melihat cahaya matahari selama bertahun-tahun. Udara dingin meluap, seolah-olah bersaing dengan cahaya merah. Satu-satunya perbedaan adalah ketika cahaya merah ini jatuh ke tubuh Zhang Fan, seolah-olah diserap. Panas kering yang dapat langsung mencairkan lapisan es itu tampaknya tidak ada sama sekali. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Ngarai bunga merah yang membeku hanya merupakan ruang kecil, pergerakan seperti itu tentu tidak dapat disembunyikan dari orang lain. Pada saat yang sama ketika cahaya merah menembus, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Di antara mereka, mayoritas, setelah merasakan sumber cahaya merah dan melihat sosok Zhang Fan, segera mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Pertemuan antara dua master tahap jiwa baru lahir bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh karakter kecil seperti mereka. Menghadapi tatapan mereka, Zhang Fan tentu saja mengabaikan mereka. Tepat saat dia hendak bergerak, hatinya tiba-tiba bergerak dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Itu dia. Dia sebenarnya ada di sini juga. Tidak semua orang begitu bijaksana. Pandangan beberapa orang, dari awal hingga akhir, tertuju pada punggung Zhang Fan, tidak bergerak sedikit pun. Mungkin mereka mengira Zhang Fan tidak akan menyadarinya, tetapi kewaspadaannya selama bertahun-tahun membuatnya langsung bereaksi. Tanpa sadar, ia melepaskan indera ketuhanannya dan menyapu orang-orang ini. Indera ilahi tahap jiwa baru lahir tentu saja bukan sesuatu yang dapat dideteksi oleh para kultifator ini, yang berada pada tahap pembentukan inti tertinggi. Awalnya itu hanya tindakan bawah sadar, tetapi tanpa diduga, dengan sapuan ini, ia menemukan orang yang dikenalnya. Dui Er. Gadis yang hampir menghilang dari ingatannya, tiba-tiba muncul di hadapannya saat ini. Bersembunyi di tengah kerumunan, mencuri pandang, tindakan yang dia pikir dia lakukan dengan hati-hati, tidak sedikit pun luput dari pandangan Zhang Fan. Gadis kecil yang dulu, kini telah menjadi gadis muda yang ramping dan anggun, satu-satunya yang tidak berubah adalah matanya yang berwarna tinta. Guyer diselamatkan oleh Zhang Fan saat ia pergi ke hutan Gosyin untuk mencari harta karun binatang buas untuk Wan Er. Setelah pertempuran sengit dengan Nisang, tetua agung desa sisa, ia membawanya kembali ke kota Broken Mountain. Itu hanya hal sepele. Zhang Fan mengingat Guyer karena dia adalah campuran dari seorang kultifator abadi manusia dan sisa-sisa orang suci. Dia tumbuh dalam suku sisa orang suci dan banyak menderita, tetapi dia masih bisa mengatakan bahwa semua yang ada di luar baik-baik saja dan Guyer masih harus kembali. Karena kata-kata inilah gadis kecil di masa lalu tidak hilang dari ingatan Zhang Fan. Dia masih memiliki sedikit kesan tentangnya, dan dia hanya ingat bahwa dia telah menyerahkannya kepada Su Fan untuk diatur. Dari ini, dari-dari Zhang, dari Ling, dari dia, dari Liu, dari Su. Namun, Zhang Fan tidak berhenti karena itu. Dia hanya sedikit terkejut dan kemudian tidak meninggalkan jejak apapun di hatinya. Pada saat ini, karena master tahap Yuanying di sekte tersebut telah berbicara, dia tentu saja tidak akan bersikap sopan. Tanpa menunda, dia melangkah maju. Begitu dia masuk, angin bertiup, pintu tertutup, mengisolasi bagian dalam dari luar, cahaya merah yang tampak ada di mana-mana berangsur-angsur menghilang di udara. Rumah batu ini tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Perabotannya juga sederhana, kasar, dan tidak berhias, tetapi cahaya merah yang ada di mana-mana mewarnai semuanya dengan lapisan kabut. Dengan penglihatan Zhang Fan, saat pertama kali masuk, dia hanya bisa melihat ada seseorang yang duduk bersila di hamparan awan di depannya. Tubuhnya diselimuti cahaya merah, seolah-olah itu bukan orang yang hidup, melainkan matahari berbentuk manusia, yang terus-menerus memancarkan cahaya dan panas. Rekan Zhang, mohon tunggu sebentar. Di dalam bayangan lampu merah itu terdengar suara seorang perempuan, suaranya masih serak dan magnetis, tidak ada bedanya dengan suara yang tadi terdengar di luar rumah. Rekan Taoist, silakan lanjutkan. Zhang Fan tidak menunjukkan ketidaksabaran. Sebaliknya, dia memberi isyarat santai dan terus melihat. Sekarang kondisi orang ini jelas jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya. Tidak heran dia membiarkannya bertindak lancang di lembah sebelumnya. Dengan kondisinya saat ini, jika dia keluar untuk bertarung dengannya saat itu, dia mungkin tidak dapat bertahan lebih dari 10 nafas. Dapat dikatakan bahwa dia sangat lemah. Sumber kelemahannya tidak lain adalah cahaya merah yang membuatnya tampak seperti orang yang terbakar. Sekarang situasinya sangat jelas. Setelah pilar api suci meledak hari itu, api tanah memasuki tubuhnya, dan saat itu adalah saat melarikan diri, dia tidak bisa langsung mengeluarkannya. Dia hanya bisa menggunakan kultivasi murni untuk menekannya secara paksa. Namun, bagaimana mungkin kekuatan aneh semacam ini bisa bertahan lama di dalam tubuhnya? Sekarang, kekuatan api bumi yang tak berujung di dalam tubuhnya lah yang terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Jika bukan karena dia adalah seorang ahli tahap Yuanying, apakah itu kekuatan api bumi yang dapat ditampung oleh Yuanying, atau daya tahan tubuhnya sendiri yang tak tertandingi, dia takut bahwa dia tidak akan mampu menekan kekuatan api bumi di dalam tubuhnya. Dengan suara, ledakan, dia meledak dan seluruh lembah bunga merah yang membeku terhempas. Apa? Setelah beberapa saat, disertai suara napas berat seperti desiran angin, cahaya merah tak berujung berkumpul ke dalam tubuhnya, seolah-olah ditekan dalam sekejap, memperlihatkan wujud aslinya untuk pertama kalinya. Minum racun untuk menghilangkan dahaga. Tindakannya tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan, yang berada di alam yang sama dengannya. Hampir pada saat yang sama ketika api menyatu, dia merasakan bahwa Yuanying dalam tubuh master tahap Yuanying menelan dan meludah, menyerap semua kekuatan ke dalam Yuanying dan menekannya dengan paksa. Setiap kali hal ini dilakukan, kerusakan pada Yuanying tidaklah kecil. Jika hal ini terus berlanjut dalam waktu yang lama, tidak perlu ada hal lain, dan tidak perlu bagi para penyintas untuk datang ke pintu, Yuanying miliknya sendiri akan runtuh dan mati. Namun, ini adalah pilihan pihak lain, Zhang Fan tentu saja tidak akan ikut campur. Dia hanya sedikit mengernyit lalu membubarkan diri, matanya menatap ke atas dan ke bawah pada master tahap Yuanying terakhir dari kota Broken Mountain. Begitu melihatnya, pandangan aneh langsung terpancar di mata Zhang Fan, namun ia segera menahannya. Orang yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita yang usianya tidak diketahui. Hanya dengan melihat rambut peraknya, dia bisa tahu bahwa dia sudah sangat tua. Namun, wajahnya seperti bulan purnama, dan matanya seperti bintang. Ketika dia tersenyum, seluruh wajahnya tampak hidup. Dia tampak berusia 20-an, dan memiliki persona yang tak terlukiskan. Saat ini, dia sedang duduk bersila di kereta awan, dalam postur lima hati menghadap langit yang paling ortodoks. Kedua tangannya dilutut, kakinya yang telanjang, dan kepalanya secara kolektif dikenal sebagai lima hati. Ada gas putih samar yang keluar dari lima hati yang menghadap langit, seolah-olah dia telah mandi dan terkena terik matahari, menyebabkan uap air naik dari tubuhnya. Namun, Zhang Fan tahu bahwa gas putih ini bukanlah uap air, juga tidak dapat menguap karena terik matahari. Ini sebenarnya adalah kiapi bumi yang tidak dapat diserap oleh Master Tahap Yuanying orang ini, jadi dia menyebarkannya keluar tubuhnya. Bukan itu yang ditemukan Zhang Fan, kultifator wanita Tahap Yuanying ini, seperti murid sekte Suanyin biasa, mengenakan jubah tahu yang hitam seperti malam, tetapi ini hanya bisa disembunyikan dari orang biasa, tetapi tidak dari matanya. Ini bukan jubah tahu, jubah ini jelas terbuat dari kekuatan spiritual Suanyin, menutupi permukaan tubuhnya. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini dia terus-menerus mengeluarkan kiapi bumi yang tak ada habisnya, yaitu jenis kekuatan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh seorang Master Tahap Yuanying, itu benar-benar bukan sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh pusaka sihir biasa, apalagi jubah tahu biasa. Kalau dipikir-pikir, itu pasti setidaknya sebuah harta karun ajaib natal, atau jubah ajaib harta karun spiritual, agar mampu menahan kekuatan sekuat itu. Hal semacam itu, bahkan bagi seorang Master Tahap Yuanying, tidaklah mudah untuk dihadapi, jadi leluhur sekte Suanyin ini hanya memadatkan jubah tahu itu dengan kekuatan spiritual, sehingga tidak menghalanginya untuk terus merapal mantra guna mengeluarkan kekuatan api bumi dalam tubuhnya. Dengan ini, para kultifator di bawah alam formasi inti secara alami tidak dapat membedakannya, tetapi jika Zhang Fan bersedia, dia dapat menuangkan kekuatan spiritual ke matanya kapan saja dan langsung melihat menembus lapisan kegelapan. Namun, hal yang membosankan seperti itu, Zhang Fan tentu saja tidak akan melakukannya. Dia tersenyum tipis dan memperkenalkan dirinya, Zhang Fan, senang bertemu denganmu. Sekte Suanyin, Sia, memberi salam kepadamu, rekan Taoist Zhang. Aku sedang sakit, jadi aku tidak bisa memberi salam kepadamu sepenuhnya, mohon maafkan aku. Di wajah Sia, senyum lembutnya selalu memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Hanya sepasang alis yang sedikit heroik yang mengungkapkan kekejamannya yang dapat menentukan kehidupan ribuan orang. Begitu suaranya jatuh, tatapan Sia berhenti pada Zhang Fan, dan sudut mulutnya melengkung seperti bunga peoni yang mekar, dan dia berkata, rekan Taoist Zhang diberkati. Seni rahasia jantung Diok Suanyin, bahkan kekuatan supernatural kuno yang hebat, adalah kesempatan langka yang tidak dapat Anda peroleh, itu benar-benar memuaskan. Dia bilang itu memuaskan, tetapi melihat penampilannya, jelas ada sedikit ejekan di dalamnya. Jelas, dia sudah menanyakan tentang hubungan antara Zhang Fan dan Wan, R. dari Hanyu. Zhang Fan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ekspresi tenang, terima kasih, rekan Taoist. Perisia pasti juga telah mempraktikan metode rahasia ini, tetapi aku tidak tahu siapa yang memiliki berkata. Kini Zhang Fan sudah terbebas dari rasa gelisahnya, bagaimana mungkin dia bisa kehilangan ketenangannya di hadapan Xia, maka dia pun langsung bertanya balik. Melalui pertukaran sebelumnya, dia dapat dianggap telah memperoleh sedikit pemahaman tentang mantra hati Gio Kiin yang mendalam. Alasan mengapa teknik kultifasi ganda kuno nomor satu ini begitu sulit untuk dikultifasikan sebenarnya karena teknik ini awalnya tidak diciptakan untuk para kultifator tingkat rendah. Meskipun tidak ada persyaratan wajib, pada hakikat, cara rahasia ini paling aman dan mudah untuk dipraktikan setelah mencapai tahap jiwa baru lahir. Tingkah laku Waner hanya bisa dikatakan bahwa keinginannya untuk membantu Zhang Fan terlalu kuat. Itu hampir menjadi obsesi, jadi dia sangat putus asa. Xia dapat berkultifasi hingga ke tahap jiwa baru lahir, dan dia berada di sekte Suanyin, jadi kemungkinan besar dia memiliki tubuh Suanyin. Dalam hal itu, kemungkinan dia berlatih seni rahasia jantung Gio Suanyin sangat tinggi. Ketika serangan balik Zhang Fan terdengar di telinganya, Xia awalnya terkejut, dan sedikit nostalgia melintas di matanya. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia segera terbangun. Dia tersenyum acu-ta'acu dan berkata, rekan Taoise sedang memolok-olokku. Pada saat itu, ketidaknormalan ekspresinya tentu saja tidak luput dari pandangan Zhang Fan. Selain tidak menyangka itu akan menjadi keberuntungan, Zhang Fan juga memiliki konsep baru tentang cedera Xia. Cederanya jauh lebih serius daripada yang dibayangkannya, sampai-sampai dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat ini, jika dia bertarung lagi, apapun hasilnya, dia hampir pasti akan mati. Seketika, perkataan Xia membuktikan penilaiannya. 650. Jika Anda tidak datang ke sini hari ini, saya berencana untuk membawa para junior untuk sementara waktu menghindari tepian yang tajam. Xia mendesah pelan dan berkata, meskipun dia mengatakannya dengan cara yang sederhana dan tidak jelas, maknanya sangat jelas. Apa yang dilakukannya untuk sementara waktu dengan menghindari ujung yang tajam itu, bukankah ia ingin melarikan diri? Itu hanya kalimat sederhana, tetapi mengungkapkan banyak informasi. Pertama-tama, seperti yang dipikirkan Zhang Fan, luka-lukanya telah mencapai titik di mana dia tidak bisa lagi melindungi kelompok murid elit. Begitu ada gerakan, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah untuk melawan, tetapi untuk melarikan diri. Teknik langit ilusi intersepsi bumi di luar lembah bunga merah yang membeku tentu saja bukan kekuatan magis yang hebat, tetapi bagaimanapun juga, tidak mudah untuk mencegat urat bumi. Dengan kondisi Xia saat ini, masih belum diketahui apakah dia bisa melakukannya lagi. Terlebih lagi, jika dia meninggalkan tempat ini dan berada di luar, akan ada lebih banyak bahaya untuk ditemukan. Karena dia telah bersembunyi sampai sekarang, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Orang bijak tidak akan melakukan hal itu. Master Taoistahap Yuanying di depannya terluka parah, tetapi tidak sampai cedera kepala. Dengan kata lain, situasi sebenarnya memaksanya untuk memilih yang lebih baik dari dua kejahatan. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan pun mengerti. Ia sedikit mengernyit dan berkata, Taoistahap, maksudmu para penyintas itu sudah menemukan tempat ini? Seharusnya tidak begitu. Apakah para penyintas itu mengetahui situasi di sekitar Broken Mountain City sebaik dirinya? Bahkan jika mereka melakukannya, tanpa teknik rahasia seperti teknik bunga cermin bulan air, menyapu area tak berujung dalam skala besar mungkin tidak jauh lebih mudah daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja menurut arti perkataan Xia, memang jelas demikian. Ya. Benar saja, Xia menganggup tanpa ragu dan berkata, jika hari ini masih pagi, jika tiga hari lagi sudah malam, mereka pasti akan datang ke sini, dan mereka pasti akan datang dengan kekuatan penuh. Apakah kamu begitu yakin? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya tanpa komitmen. Xia menghela nafas dan berkata dengan acu tak acu, kemarin, ada jejak-jejak ilmu sihir di luar ngarai. Aku terlambat menemukannya, dan pihak lain melarikan diri. Mendengar ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa Xia begitu yakin. Tidak peduli apapun, orang ini tetaplah seorang master tau jiwa baru lahir sejati. Bahkan jika dia terluka parah, ketika ilmu sihir terbentuk dan upacara pengorbanan digunakan untuk berkomunikasi dengan surga, fluktuasinya secara alami tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Adapun tidak menangkap penyihir itu, itu tidak mengejutkan. Jika hari lain, Xia, seorang master tauis tahap yuanying, tidak akan bisa menyembunyikan apapun darinya. Namun sekarang, 99 persen perhatiannya tertuju pada penyembuhan. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa menemukan fluktuasi kekuatan sihir sejak awal. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan senyum pahit. Dia mendesah dalam hati bahwa dia datang di waktu yang salah. Tak usah dikatakan lagi, alasan Xia berubah pikiran untuk melarikan diri dan mengungkapkan semuanya sekarang tidak lebih dari sekadar ingin membuatnya menerima masalah ini. Pada saat ini, baik suku suci sisa maupun kota gunung patah telah kelelahan akibat pertempuran. Kedua belah pihak hanya memiliki satu kultifator tahap jiwa baru lahir yang terluka parah. Oleh karena itu, tidak apa-apa jika pihak lain tidak datang, tetapi begitu mereka datang, mereka pasti akan muncul dengan kekuatan penuh. Saya mengerti, jika mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, saya akan melawan prajurit yang kalah ini. Pada titik ini, Zhang Fan tidak mengatakan omong kosong lagi dan dengan tenang menyetujui. Seperti dikatakannya, itu hanyalah pasukan yang kalah. Tentu saja, pihak kota gunung rusak lebih kalah, sehingga mereka tidak bisa melawan. Namun, bagi Zhang Fan, seorang master tahu tingkat Yuanying, itu bukan apa-apa. Jika dia tidak menemukan Waner di sini, tentu saja, prajurit yang kalah ini akan menghadapi kemarahannya terlebih dahulu, tetapi sekarang setelah dia menemukan Waner, dengan kata lain, dia, Zhang Fan, berhutang budi kepada pihak lain. Dalam hal itu, hanya sedikit usaha, dia akan membalas budi. Sahabat tahu begitu saleh, Xia mengucapkan terima kasih di sini. Mendengar jawaban setuju Zhang Fan, wajah Xia akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia membungkuh. Hanya sedikit usaha saja, sahabat tahu tidak perlu melakukan hal itu. Zhang Fan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Bagi kedua belah pihak, itu merupakan hal yang besar, tetapi bagi Zhang Fan saat ini, itu sungguh merupakan usaha yang kecil. Di saat kritis ini, sedotan saja sudah cukup untuk mematahkan punggung unta, belum lagi munculnya seorang master tahu tingkat Yuanying di saat dan tempat paling kritis ini, itu sudah cukup untuk membalikkan segalanya. Tetapi, ada satu hal yang tidak dapatku mengerti, aku tidak tahu apakah sahabat tahu dapat memberitahuku. Zhang Fan segera bertanya, Oh, sahabat tahu, silakan katakan apa yang ada di pikiranmu. Saat ini, dalam menghadapi bantuan penting seperti itu, Xia tentu tidak akan pelit dalam memberikan jawabannya. Itulah suku suci sisa, mereka jelas telah bertahan selama bertahun-tahun dan mengumpulkan begitu banyak tahun, mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Mempertaruhkan kepunahan ras mereka. Sahabat tahu, apakah kamu tahu alasannya? Begitu Zhang Fan mengatakan ini, matanya berbinar, dan tidak meninggalkan wajah Xia sedetikpun. Seperti yang dia katakan, jelas ada masalah di dalamnya. Belum lagi bahwa bahkan jika suku suci sisa menggunakan semua cara mereka, mereka tidak bisa mendapatkan keunggulan mutlak. Pada saat-saat terakhir, mereka bahkan menderita kerugian besar di bawah pilar api ilahi yang mengjulang. Jika ada masalah di bagian manapun dari proses tersebut, suku suci sisa lah yang akan gagal. Bahkan jika mereka menang seperti sekarang, dengan kekuatan mereka yang tersisa, mustahil untuk menahan serangan balik dari para pembudidaya manusia yang tersisa. Dapat dibayangkan bahwa mereka akan melarikan diri sejauh ribuan mil, dan hanya satu dari sepuluh yang akan selamat. Akumulasi puluhan ribu tahun dapat dikatakan hancur. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia tidak terus bertahan? Sebaliknya, dia memilih waktu yang buruk untuk melakukan tindakan yang berisiko seperti itu. Sebelumnya, pikiran Zhang Fan hanya tertuju pada Waner, dan dia tidak memikirkannya dengan saksama. Selain itu, dia kekurangan informasi dan tidak dapat membuat penilaian. Sekarang, Master Daois dari kota Broken Mountain ada di depannya, dia tentu harus bertanya dengan jelas. Kalau Xia tidak jelas itu hanya candaan. Apakah mereka berdua bertarung dalam keadaan linglung? Siapa yang percaya itu? Sekalipun pada awalnya mereka tidak tahu, namun kemudian, dengan pemahaman yang tak tertandingi dari suku suci sisa, mereka benar-benar akan hancur jika mereka masih tidak tahu. Aku tahu. Xia tidak menyembunyikannya, dan berkata terus terang, mereka melakukannya demi pohon bumi. Pohon bumi. Zhang Fan tercengang. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi sesuatu yang sangat ilusi. Pohon bumi benar-benar ada. Zhang Fan dan Ku Tao berseru pada saat yang sama, tetapi perbedaannya adalah yang satu berseru secara langsung, dan yang lainnya terdengar dalam pikiran Zhang Fan. Tidak mengherankan mereka begitu terkejut. Apa yang disebut pohon bumi sebenarnya adalah mitos di dunia kultifasi yang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan tidak dapat dibuktikan. Konon di seribu dunia luas, di kutub langit dan bumi, di poros dunia, ada sebuah pohon raksasa yang mengjulang tinggi ke langit. Pohon itu sangat besar, tinggi, dan tak terlukiskan, sehingga disebut pohon surga. Bukan hanya berarti bahwa pohon itu dapat mencapai langit, tetapi juga menunjukkan bahwa pohon itu bukanlah sesuatu yang dapat berada di dunia manusia. Pohon itu adalah pohon surga yang secara keliru memasuki dunia manusia. Sebaliknya, di bawah tanah, ada juga pohon raksasa yang tidak tunduk pada keajaiban pohon surga. Akarnya langsung masuk ke inti bumi, dan mahkota serta cabang-cabangnya yang tak terhitung jumlahnya menopang seluruh bumi. Sederhananya, yang satu berada di atas dan yang satu berada di bawah. Yang satu adalah pohon langit, dan yang lainnya adalah pohon bumi, yang masing-masing menopang langit dan bumi. Jadi, ada dunia seribu yang luas, dan selama ratusan ribu tahun, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak. Adapun apa yang ada di atas pohon langit, dan apa yang ada di bawah pohon bumi, itu adalah rincian mitosnya. Berbagai legenda sangat berbeda, dan bahkan dapat dikatakan sangat berbeda, jadi tidak perlu mempelajarinya secara rincin. Alasan mengapa mitos yang tersebar luas ini tidak dapat diselidiki adalah karena tidak seorang pun pernah ke kutub langit dan bumi, dan tidak seorang pun tahu apakah benar-benar ada pohon langit, tidak seorang pun dapat mencapai kedalaman bumi, dan tidak seorang pun tahu apakah benar-benar ada pohon bumi yang menopang bumi. Sebelum tiga alam terbagi, ketika Dewa Iblis Primordial menguasai pengadilan surgawi, mungkin ada praktisi hebat yang dapat naik ke surga dan menyelam ke bumi, mencapai keabadian, dan secara pribadi menyaksikan dua pohon dewa yang menopang dunia. Namun sekarang, bahkan di zaman kuno, tidak ada praktisi sekuat itu, jadi itu hanya legenda. Tetapi sekarang, menurut apa yang dikatakan Xia, hal seperti itu sebenarnya ada dan dapat membuktikannya. Berita ini terlalu mengejutkan, oleh karena itu, meskipun Zhang Fan sangat cerdik, dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Pohon tanah, pohon tanah, tentu saja ada. Xia menegakkan lehernya yang seputih salju yang anggun seperti angsa, dan transformasi hitam pekat dari kekuatan spiritual Dark Yin menempel di kulitnya. Hitam dan putihnya terlihat jelas, dan itu bahkan lebih menarik perhatian. Dia menatap lurus ke mata Zhang Fan dan berkata dengan bangga, hal ini, hanya 36 kota di dunia kultivasi bawah tanah yang dapat membuktikannya. Saat dia mengatakan itu, Xia merenung sejenak, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia membalikkan tangannya, lalu mengulurkan tangannya. Dia membuka telapak tangannya di depan Zhang Fan, dan berkata dengan nada yang sangat serius. Ini adalah pohon bumi. Di telapak tangannya yang seputih salju dengan sedikit warna merah, ada tiga titik cahaya merah yang berkedip. Dalam sekejap, titik-titik itu meredup, dan dalam sekejap mata, titik-titik itu menyala lagi, seperti tiga potong arang kecil, yang mengandung panas di dalamnya, terang dan gelap. Titik-titik itu tampak diam, tetapi juga tampak dapat meledak menjadi api yang tak berujung kapan saja. Pohon bumi Zhang Fan menatap ketiga benda di tangan Xia dengan tak percaya. Begitu benda ini keluar, dia merasakan keistimewaannya. Dalam kekuatan api bumi yang terkondensasi hingga ekstrim, tidak ada kekurangan kekayaan bumi dan vitalitas kayu yang tak ada habisnya. Tiga kekuatan dan konsep yang tidak cocok berkumpul bersama dan bercampur satu sama lain, yang bisa disebut luar biasa. Namun, betapapun hebatnya, benda kecil ini tampak seperti kristalisasi api bumi. Apa hubungannya dengan pohon bumi? Tepat ketika Zhang Fan menatapnya dengan bingung, Xia memberikan jawabannya. Benda ini adalah kulit kayu yang jatuh dari pohon bumi. Ia telah mengendap di inti bumi selama ratusan juta tahun, dan hanya setelah ia memadatkan kekuatan api bumi dan asal-muasal bumi, ia dapat lahir. Semua sekte yang menguasai kota-kota besar menyebutnya, pohon bumi. Kulit pohon tanah, diendapkan selama ratusan juta tahun. Dalam sekejap, cara Zhang Fan memandang ketiga benda kecil itu berubah. Pengalaman ini saja sudah ditakdirkan menjadi luar biasa. Sungguh sulit untuk menggambarkan misteri macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Dunia ini begitu besar, namun hanya pilar api suci yang mencapai surga dari 36 kotaku yang sesekali dapat mencabut pohon bumi yang sporadis dari inti bumi dan menunjukkannya kepada dunia manusia. Suara bangga siya bergema di rumah batu, pohon bumi di telapak tangannya tampak merespons sesuatu, dan dalam sekejap, pohon itu bersinar terang. Terima kasih.